krinologi, metabolik, dan diabetes finasim. Yang terhormat Ibu Dede Safero, Sarjana Sastra. Selamat malam para peserta webinar. Perkenalkan saya Dr. Kemal Ufnidami, selaku host dalam webinar malam ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur di kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan kerunianya kepada kita semua. Serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam webinar nasional dengan judul Kegawat Daruratan COVID-19 dan Diabetes Melitus yang dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bangsa Mandiri Jakarta. Sesuai dengan susunan acara, sekarang adalah saatnya prites. Kami akan menampilkan tautan prites di layar dan membagikannya juga di kotak pesan Zoom. Prites terdiri dari 10 soal dan waktu pengerjaan prites adalah selama 10 menit. Para peserta dipersilakan untuk membuka tautan yang telah dibagikan dan mengejarkan prites. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati karena menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati reseptor selamat menikmati akan menikmati selamat 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 menikmati ada yang mengatakan pangolin, ini hewan, karena di pasar Wuhan itu sendiri banyak hewan-hewan yang diperdual belikan. Kemudian ini rute transmisi, sama-sama kita ketahui wabah ini berkembang keunggaraannya dari orang ke orang, menjadi mode utama penyebaran daripada SARS-CoV-2, ini lewat droplet yang pertama, droplet itu adalah partikel-partikel kecil yang dilepaskan lewat batuk atau bersin. Kemudian aerosol, jadi prosedur-prosedur klinis biasanya menghasilkan aerosol, contohnya misalnya manggap, itu buka mulut, pada sejawat THT, sejawat gigi, ini bisa mengakibatkan penularan dari orang ke orang, manusia ke manusia. Kemudian kontak memberan mukosa dengan vomit benda mati, jadi misalnya kalau virus tersebut nempel, misalnya di meja atau di kursi, benda-benda mati, terus kita sentuh, kemudian kita pegang wajah, itu dia bisa masuk melalui port of entry-nya, itu mulut atau hidung, sehingga masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian juga transmisi tinja oral, lepekal oral, dipertimbangkan, karena terdeteksi juga RNA virus ini dalam tinja, kemudian banyak juga gejala-gejala saluran cerna yang dilaporkan. Nanti kita bahas bagaimana pengaruh virus ini pada sistem gastrointestinal. Kemudian juga ada ekspresi S2 sepanjang saluran cerna ini menyebabkan bahwa transmisi tinja oral juga menjadi hal yang dipertimbangkan untuk penularan daripada virus ini. Ini kita lihat bagaimana SARS-CoV-2 keterlibatannya dalam saluran penafasan. Ada sebuah penelitian, ini menganalisis 138 pasien COVID-19. Ini gambaran klinis yang paling umum adalah demam, ini 99%, kemudian kelelahan 70%, batuk kering 59%, anoreksia 40%, mielgia 40%, dismenu, sesak, nafas 31%, produksi dahak 27%. Kemudian ada studi kohot, ini melaporkan temuan klinis yang serupa. Namun dikatakan bahwa demam mungkin bukan temuan universal. Jadi tidak semuanya pasien COVID-19 itu disertai dengan demam. Walaupun ada studi tadi yang mengatakan demam itu 99%. Pada studi kohot ini dikatakan hanya 20% dari pasien COVID-19 ini yang mengalami demam dengan suhu kurang dari 100,4 derjat Fahrenheit atau 38 derjat Celsius. Dan studi yang lain melaporkan demam terjadi pada 44% pasien. Jadi presentasi demam ini berbeda-beda tiap laporan daripada penelitian yang dilakukan terhadap pasien-pasien COVID-19. Kemudian gejala-gejala yang dikatakan juga kurang umum meliputi sakit kepala, kemudian sakit tenggorokan, linore, ini yang dikatakan kurang umum pada keterlibatan seluruh nafas pada pasien-pasien COVID-19. Ini saya lanjutkan. Jadi mengenai keterlibatan seluruh nafasan ini manifestasi serius yang paling sering dari infeksi COVID-19 adalah penemoni. Kita ketahui penemoni adalah infeksi yang mengenai parenkim paru, jaringan daripada paru. Gejalannya yang sering adalah batuk, demam, dismenu, sesak, kemudian infiltrat bilateral, jadi di kedua lapang paru, kelihatan dari pencitraan radiografi. Kemudian sayangnya tidak ada gambaran klinis spesifik yang membedakan COVID-19 dari penyakit penapasan virus lainnya. Ini yang menyebabkan kita kadang miss diagnosis antara COVID-19 ini dengan infeksi penyakit penapasan yang disebabkan oleh virus lain. Kemudian meskipun sebagian besar pasien mengalami gejara penyakit ringan, beberapa pasien ini mengalami perkembangan yang cepat. Gejara mereka selama rentang satu minggu. Jadi ada yang progresifnya cepat dalam satu minggu. Kemudian satu sudi menemukan bahwa 17% dari pasien mengalami ARDS. ARDS itu adalah Akut Respiratory Distress Syndrome atau Sindrom Distress Penapasan Akut. Dan di antaranya 65%-nya memburuk dengan cepat dan meninggal karena kegagalan banyak organ atau MODS, Multiple Organ Disfunction Syndrome. Kemudian dalam sebuah studi berfokus pada faktor risiko, dilaporkan bahwa ARDS ini sangat terkait dengan usaha yang lebih tua, lebih dari 65 tahun. Jadi pada lansia dengan usia 65 tahun, dikatakan bahwa ARDS ini sangat terkait dengan faktor usia. Kemudian juga comorbid-comorbid lain contohnya adalah diabetes metus dan hipertensi. Jadi sering ARDS ini pada pasien lansia, pada orang DM dan hipertensi. Kemudian untuk sebagian besar kasus dari ronsen dada, itu diidentifikasi adanya suatu zona rendah bilateral konsolidasi. Jadi konsolidasi daripada infiltrat memuncak pada 10-12 hari sejak onset gejala. Jadi dari onset gejala, 10-12 hari itu dia kelihatan dari hasil pencitraan radiologi ronsen korak. Oke kita lanjutkan bagaimana COVID ini mempengaruhi sistem kardiofaskuler. Jadi pasien-pasien dari wayat penyakit kardiofaskuler atau CBD itu memiliki risiko lebih besar untuk menderita COVID-19 yang parah dan memiliki prognosis yang lebih buruk. Jadi ini ada sebuah meta-analisis meneliti 46.248 pasien dengan CBD COVID-19 dengan comorbid yang paling umum adalah hipertensi 17%, diabetes 8%, dan CBD 5%. Jadi hipertensi yang paling banyak, kemudian DM, kemudian CBD pada 46.248 pasien yang diteliti. kemudian CBD dan hipertensi dikatakan juga lebih lazim pada kelompok pasien yang parah dibandingkan dengan kasus yang tidak parah. Ini dari oderasio. Jadi kedua penyakit ini, comorbid ini, lazim ditemukan pada kelompok pasien yang mengalami keparahan COVID-19. Kemudian CBD yang ada juga dikaitkan dengan mortalitas atau angka kematian yang lebih tinggi. Kemudian di sisi lain secara luas, COVID-19 ini dikatakan juga memiliki efek yang buruk pada kesehatan kardiofaskuler sendiri. Ini menyebabkan atau memperparah kerusakan jantung. Kemudian ada laporan suatu keterlibatan kardogenik pada pasien tanpa CBD. Jadi tanpa CBD justru ternyata jantung itu sendiri bisa dirusak. Kira-kira demikian oleh COVID-19. Kemudian bagaimana mekanisme keterlibatan kardiofaskuler dalam COVID-19? Ini memang belum kita pahami secara baik. Namun dari penelitian ditemukan bahwa ada peningkatan kadar biomarker daripada jantung. Jadi sering ditemukan peningkatan kadar biomarker jantung. Ini ada sebuah studi oleh Wong et al. Dikatakan 7,2 persen pasien mengalami peningkatan kadar troponin. Jadi sering pada pasien-pasien dengan komodit CVD atau pasien-pasien dengan kemungkinan keterlibatan jantung, ini kita cek kadar biomarker jantung. Karena ada peningkatan pada pasien-pasien COVID-19. Ini dikatakan demikian. Karena ada keterlibatan kardiofaskuler di situ. Kemudian badai sitokin dari peradangan sistemik dan keadaan hipoksia dari ARDS ini akan menginduksi kadar kalsium estrasuler yang berlebihan yang mengarah ke apoptosis myosit yang juga merupakan mekanisme kerusakan yang mungkin terjadi. Kemudian juga peningkatan kadar sitokin ini ini terjadi karena respon hiperinflamasi atau limphohistiositosis, hemofagustosis kunder dan peningkatan demand atau kebutuhan daripada myokart atau otot jantung dalam pengaturan infeksi akut. Ini bisa menyebabkan ketidakstabilan plak, atherosclerotik dan cedera myokart. Kemudian meningkatkan resiko infak myokart akut. Kemudian juga adanya kelainan tekanan darah sebagai respon terhadap penyakit ini. Jadi memang di sini keterlibatan kardiofaskuler pada COVID-19 walaupun belum dipahami dengan pasti dari penelitian ini ada peningkatan daripada troponin dan juga mekanisme-mekanisme respon hiperinflamasi dan tentunya keterlibatan mediator-mediator peradangan yang bisa menyebabkan resiko atherosclerotik dan cedera myokart atau otot jantung. Kemudian juga dilaporkan adanya aritmia. Jadi aritmia dilaporkan sebagai salah satu manifestasi klinik dari COVID-19. Jadi aritmia ini dikatakan bervariasi dan etiologinya multifaktorial dimulai dari keadaan hipoksia karena ARDS sampai myokartitis. Ini ada penelitian dari Pu et al. dan Zheng et al. melaporkan bahwa pasien dengan penurunan fraksi ejeksi dan pembesaran jantung. Jadi kondisi-kondisi aritmia menjadi salah satu manifestasi klinik dari COVID-19. Kemudian kemungkinan efek jangka panjang COVID-19 pada sistem kardiofaskuler seperti resiko gagal jantung juga harus dipertimbangkan dan disediki lebih lanjut. Kemudian di sini ada suatu teori bahwa efek penghambat enzim pengenversi angiotensin atau S dan reseptor angiotensin 2 bloker atau RB pada kerentanan dan promosis COVID-19 ini memang masih kontroversial. Tapi beberapa bukti menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi S2 memfasilitasi infeksi COVID-19 sementara yang lain menyatakan efek menguntungkan potensial daripada penurunan cedera paru-paru. Jadi ini yang menjadi patogenesis kardiofaskuler pada COVID-19. Kita lanjutkan, ini bagaimana keterlibatan ginjal pada COVID-19. Jadi pada COVID-19 itu bisa terjadi cedera ginjal akut yaitu hilangnya fungsi ginjal mendadak dalam kurun 7 hari. Ini dikatakan kejadiannya telah diamati dengan infeksi SARS dan MERS. Jadi sebelum COVID-19 memang ada pandemi SARS dan MERS. SARS di Hongkong, MERS di Arab. Di sini dikatakan bahwa patogenesis daripada keterlibatan ginjal dalam infeksi COVID-19 memang belum jelas. Dilaporkan cedera ginjal dalam COVID-19 ini menyertai keadaan sepsis, kegagalan multi organ dan shock, dan dipikirkan menjadi penyebab penyebab daripada ATN. ATN itu adalah akut tubular necrosis. Kemudian sebagai alternatif, ada suatu penelitian. Ini berdasarkan analisis transkriptom sel tunggal ini menyatakan bahwa ekspresi reseptor S2 di sel ginjal ini menunjukkan kerusakan sel ginjal langsung diakibatkan oleh SARS-CoV-2. Didukung oleh deteksi SARS-CoV-2 dalam sampel urin dari pasien yang terinfeksi. Jadi SARS-CoV-2 ini dia bisa menyerang langsung dan menyebabkan kerusakan daripada sel-sel ginjal dan terdeteksi di urin pasien yang terinfeksi. Kemudian pada beberapa pasien, konsekuensi metabolik dari cedera ginjal akut ini tidak dapat dikontrol secara memadai dengan manajemen konservatif. Jadi terapi obat-obatan saja ini tidak cukup sehingga harus dilakukan renal replacement terapi, contohnya HD atau tuci darah, hemodialisa. Kemudian ada sedikit atau tidak ada bukti bahwa waktu inisiasi modalitas dan ursus terapi penghanti ginjal ini dia memiliki perbedaan dalam hasil. Kemudian CRRT atau continuous renal replacement terapi dikatakan telah berhasil diterapkan dalam pengobatan SARS, MERS, dan sepsis dengan keterlibatan ginjal. Sehingga CRRT ini bisa digunakan sebagai modalitas tata laksana pada pasien COVID-19 dengan keterlibatan ginjal. Jadi kalau misalnya kita memberikan terapi, kemudian tidak ada perbaikan daripada fungsi ginjal urem keratinin, kita bisa melakukan renal replacement terapi, HD, seci darah untuk memperbaiki kondisi cedera ginjal akut pada pasien SARS-CoV-2. Kemudian saya lanjutkan bagaimana keterlibatan gastrointestinal atau GI tract pada COVID-19. Ini sebagian besar pasien melaporkan gejala gastrointestinal seperti diari, mual, muntah, dan sakit perut dengan beberapa melaporkan gejala ini sebagai satu-satunya keluhan. Jadi terkadang pasien-pasien dengan gejala mah, gejala lambung, dan usus ternyata merupakan pasien COVID-19. Kemudian insiden gejala gastrointestinal ini di samping deteksi SARS-CoV-2 RNA dalam sampel tinjab pasien yang terinfeksi menunjukkan bahwasannya reseptor S2 sangat diekspresikan dalam saluran gastrointestinal yang merupakan target daripada infeksi SARS-CoV-2. Sehingga sering juga pasien-pasien mengalami kondisi-kondisi dan gangguan serta keluhan daripada gastrointestinal. Kemudian ada cedera hati ringan dan sementara serta kerusakan hati yang parah ini dapat terjadi pada COVID-19. Wong et al. penelitian di Cina menunjukkan bahwa 14,8 sampai 53,1 persen pasien COVID-19 dikatakan memiliki kadar ALT dan AST, SGOT, SGPT, dan bilirubin yang tidak normal selama perjalanan penyakit. Jadi seringkali kita cek fungsi livernya, ALT, AST, alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase, bilirubin meningkat pada pasien SARS-CoV-2. Kemudian juga dilaporkan tingkat keparang kerusakan hati dengan kadar gamma glutamil transferase atau GGT juga mengalami peningkatan pada 54 persen pasien dalam satu penelitian kohot yang mencakup 56 pasien COVID-19. Jadi bisa terjadi peningkatan GGT juga. Selanjutnya bagaimana keterlibatan sistem saraf pusat pada COVID-19? Seringkali juga kita berkoordinasi dengan para neurolog, para sejawat spesialis saraf, karena telah dilaporkan bahwa invasi virus pada sistem saraf pusat oleh SARS-CoV-2 ini mungkin terjadi dengan rute terhubung sinaps yang diamati dengan koronavirus lain seperti SARS-CoV yang dulu ya penyebab daripada SARS di Hong Kong dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi neurologis. Jadi kadang pasien-pasien juga mengalami gejala-gejala neurologis seperti ataksia, kejang, noragia, tidak sadar, penyakit cerebrovascular akut, dan encefalopati. Kemudian juga Mao et al, penelitian di luar melaporkan bahwa 36,4% dari pasien COVID-19 ini memiliki manifestasi neurologis. Dan kelompok yang parah ini bisa mengalami penyakit cerebrovascular akut dan gangguan kesadaran. Jadi bisa pasien sampai mengalami gangguan kesadaran pada kondisi-kondisi yang berat. Jadi manifestasi neurologis ini merupakan salah satu penanda bahwa kondisi infeksi daripada SARS-CoV-2 atau COVID-19 sudah memberat atau parah, kira-kira demikian. Kemudian bagaimana keterlibatan koagulasi pada COVID-19? Jadi ada istilah di IC, di Seminetic Intravascular Coagulation, koagulasi intravascular di Seminata. Ini adalah komplikasi umum lain dari COVID-19, dilaporkan pada 71,4% yang tidak selamat. Kemudian juga penggunaan anti-koagulan dengan low molecular weight heparin, LMWA atau infection free heparin atau UEFA, ini dikatakan bisa meningkatkan kondisi klinis pada kasus COVID-19 berat dengan koagulopati. Kita ketahui pada awal-awal pandemi dulu, seringkali pasien-pasien di ICU atau intensive care itu tidak selamat diakibatkan adanya komplikasi di IC, sehingga kemudian inisiasi penggunaan daripada anti-koagulan pada kondisi-kondisi yang dicurigai, ada di IC, peningkatan di daimer dan sebagainya. Ini langsung kita berikan anti-koagulan sebagai profilaksis sebelum kondisi pasien semakin berat. Bagaimana kesimpulannya? Jadi keterlibatan multi-organ ini telah terlihat sejak munculnya perkembangan penyakit COVID-19 secara luas, dipengaruhi oleh adanya komorbiditas dan cedera organ ekstra pulmoner. Kemudian sindrom gangguan penampasan akut, gagal jantung, gagal ginjal shock dan kegagalan multi-organ, MODS, ini tentunya bisa memicu kematian. Kemudian perhatian penuh pada komorbiditas dan potensi cedera organ penting dalam penerapan pencegahan dan langkah-langkah pelindungan. Jadi kita harus mengetahui komorbit-komorbit ini, sehingga membantu kita dalam penata laksanaan secara optimal daripada COVID-19, sehingga juga mempengaruhi promosis, memperbaiki promosis daripada pasien. Kemudian hal tersebut dapat membantu dalam menentukan manajemen pasien secara individu meminimalkan risiko dikompensasi. Tentunya kita ingin pasien kita selamat dengan mengatasi komorbit-komorbit, menjaga kondisi-kondisi sistem organ tubuh sehingga stabil, sehingga kita harus mengetahui bagaimana keterlibatan sistem organ ini yang dipengari oleh SARS-CoV-2. Kemudian saya tambahkan tentang sindroma pasca COVID, ini yang juga sering, berdasarkan NICE, ada beberapa istilah yang digunakan, ada istilah COVID-19 akut atau akut COVID-19, ini dikatakan gejala dan tanda COVID-19-nya di bawah 4 minggu. Kemudian COVID-19 simptomatik yang sedang berlangsung atau ongoing simptomatik COVID-19, ini gejala dan tanda COVID-nya 4 hingga 12 minggu. Kemudian ada sindroma pasca COVID-19, gejala dan tanda yang muncul pada saat atau setelah infeksi yang konsisten dengan COVID-19 berlanjut hingga lebih dari 12 minggu dan tidak dapat dijelaskan oleh diagnosis alternatif. Kemudian biasanya berupa kluster atau kumpulan dari gejala-gejala yang dapat saling bertumpang tinggi, dapat berfektuasi, berubah-ubah, serta dapat mempengaruhi berbagai sistem di tubuh manusia. Sering juga dinamakan dengan long COVID atau long COVID sindrom, jadi ada istilah COVID-19 akut atau akut COVID-19, kemudian ongoing simptomatik COVID-19, dan pasca COVID lebih dari 12 minggu, ada yang dinamakan juga dengan long COVID sindrom. Sindrom adalah kumpulan gejala. Ini bagaimana long COVID-19, jadi sebagian besar pasien tergolong ke dalam gejala yang ringan hingga moderate, dan 10-15% berprogresi menjadi gejala yang berat dan sekitar 5% menjadi critical illness. Kemudian pasien COVID-19 seharusnya mengalami recovery setelah 2-6 minggu. Kemudian pada beberapa orang, beberapa gejala dapat bertahan atau muncul kembali setelah berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pulih. Ini kita lihat yang mild dan severe, ini exposure paparannya, kalau yang mild atau ringan, biasanya dia dalam waktu 2 minggu atau 14 hari dia sudah recovery. Sedangkan yang severe, kita lihat awalnya ada paparan, kemudian simptom onsetnya muncul setelah 5-6 hari, kemudian ini bertahan sampai 6 minggu, baru bisa recovery. Jadi intinya semakin berat gejalanya, recovery-nya tentunya juga akan semakin lama, bahkan pada kondisi-kondisi sipir itu rata-rata sampai 6 minggu, baru bisa pulih. Kalau tidak pulih tentunya akan bisa memberat menjadi kondisi kritis dan memicu kematian. Kemudian menurut PDPI, sindrom pasca COVID-19 itu adalah pasien dengan gejala paru dan pernafasan yang menetap sama atau lebih dari 4 minggu sejak awitan COVID-19. Ini dari anamnesis, kita lihat pasca COVID-19 yang pertama tentunya pasiennya pernah terkonfirmasi COVID-19. Yang kedua, ada gejala paru dan pernafasan yang menetap lebih atau sama 4 minggu sejak awitan COVID-19. Kemudian ada satu atau lebih gejala berikut, bisa batuk kering atau berdahak, sesat nafas, aktivitas yang terbatas, nyeri dada, tenggorokan sakit atau gatal. Kemudian dari pemeriksaan fisik, ini bisa normal atau ada kelainan. Ini yang berdasarkan PDPI untuk sindroma pasca COVID-19. Kemudian ada post-acute COVID-19 dan pasca COVID-19 kronik. Ini ya, post-acute COVID-19. Dia dikatakan menetap selama 4-12 minggu sejak awitan COVID-19. Kemudian pasca COVID-19 kronik, itu menetap selama 12 minggu atau lebih sejak awitan COVID-19. Jadi yang pasca COVID-19 kronik itu dia menetap lebih lama ketimbang post-acute COVID-19. Ini beberapa gejala yang sering ditemukan. Yang pertama adalah fatig atau lemah, anosmia, agresia, kehilangan penciuman, jari mual, konfusion, bingung, kemudian nyeri abdomen, dan nyeri dada. Kemudian sakit kemalahan, nyeri badan, kemudian batuk, pengesti, dan sesak nafas. Ini ada satu tabel diagram bagaimana gejala-gejala yang dilaporkan pada waktu positif SARS-CoV-2 dan tidak membaik gejalanya 14-21 hari. Kemudian ini yang sering kita lihat di sini seperti batuk, kemudian fatig, sakit kepala, kemudian badan nyeri-nyeri, kemudian demam, menggigil sedikit, mual-mual juga sedikit. Jadi yang sering memang kita lihat di sini adalah fatig dan batuk yang merupakan gejala-gejala pasca COVID-19. Ini faktor psiko sindroma pasca COVID-19. Ini beberapa sub-kelompok pasien yang bersiko tinggi memiliki komplikasi pasca COVID-19. Yang pertama adalah pasien usia lanjut, lebih dari 60 tahun. Kemudian pasien-pasien dengan comorbid, pasien yang membutuhkan terapi oksigen ketika dipulangkan dari perawatan COVID-19. Pasien yang membutuhkan ventilasi non-invasif dan ventilasi mekanik selama masa perawatan COVID-19. Kemudian pasien dengan riwayat penyakit parokronik sebelumnya. Ini beberapa kelompok pasien yang berisiko tinggi untuk terjadinya komplikasi pasca COVID-19. Kemudian berbagai studi melaporkan faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian sindroma pasca COVID-19. Tetapi level evidence-nya masih rendah. Jadi gejala pada 14-12 minggu, ini ada asma, defisiensi vitamin D, abnormalitas pada oskultasi, keparahan penyakit, dan jumlah gejala. Kemudian gejala lebih dari 12 minggu. Ini ada organ failure saat nafas dan sejumlah gejala. Ini yang faktor-faktor risiko, tapi level evidence-nya masih rendah. Jadi yang di kiri itu yang level evidence-nya sudah established atau dikatakan sudah terbukti. bagaimana gejala dan tanda sindroma pasca COVID-19 kita lihat di saluran nafas, penafasan, sesak, nafas, batuk, kadevaskuler, ada nyeri dada, kemudian palpitasi, deg-degan. Kemudian gejala umum, fatig, capek-capek, kemudian demam, nyeri. Neurologis, bisa terjadi gangguan kognitif, nyeri kepala, gangguan tidur, neuropati perifer, biznes, pusing, kemudian pada kulit terjadi ruam. Kemudian di gastrointestinal ada nyeri perut, mual, diare, penanam suhu makan, muskuloskeletal, nyeri sindi, nyeri otot, psikologis atau psikiatris, ada gejala depresi dan ansietas, THT, dinitus, telinga berdenging, nyeri telinga, nyeri tenggorokan, anusmia, gangguan penciuman. Ini merupakan beberapa gejala dan tanda sindroma pasca COVID-19 pada berbagai sistem organ. Bagaimana dengan long COVID-19 di Indonesia? Kita lihat 63,5 persen penyintas COVID-19 di Indonesia memiliki long COVID-19 jadi separuh daripada penyintas di Indonesia mengalami gejala pasca COVID-19. Ini kita lihat yang tidak itu berarti sisanya yang tidak mengalami long COVID-19 sindrom yaitu 36,5 persen. Ini berapa gejala tadi. Yang sering tentunya tadi sudah ada di diagram atau tabel semuanya yaitu patik, batuk, kemudian gejala-gejala gastrointestinal dikatakan tidak begitu sering seperti jari, kemudian memuntah dan sebagainya. Yang sering adalah patik dan batuk, kemudian nyiri otot, nyiri kepala, sakit kepala, bangguan tidur, sak nafas, dan lain sebagainya. Bagaimana pemeriksaannya? Dari pemeriksaan fisik, ini kita lihat frekuensi nafas, laju nadi, saturasi oksigen. Ini penting ya. Walaupun sekarang kasus sudah melandai, tetap kita sedia pulse oximetry untuk mencegah dan jaga-jaga ya kalau misalnya terjadi reinpesi dan sebagainya. Kemudian dapat dilakukan setelah eksersis toleran tes, kemudian dilakukan pada dua posisi berbeda yaitu berdiri, kemudian berbaring pada pasien dengan masalah postural ya. Jadi bisa berbagai posisi. Kemudian pemeriksaan penunjang, bisa dilakukan fotopolos porak, ini dapat dilakukan jika pasien memiliki gejala penafasan yang berkelanjutan, kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan darah. Di sini meliputi darah perifer lengkap, fungsi ginjal, fungsi hati, C, reaktif protein, peritin, didimer, BNP, troponin, dan fungsi tiroid. Kemudian dilakukan sesuai indikasi dan keadaan klinis pasien ya. Lain-lain bisa dilakukan pemeriksaan EKG, pemeriksaan urini merupakan beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada long COVID sindrom ya. Jadi bisa selain ronsen juga dilakukan pemeriksaan darah lengkap, kemudian juga bisa EKG dan urin. Ini tadi lab ya sudah saya jelaskan ya, SPO2 saturasi, kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan radiologis. Tadi ya selain fototorak AP atau PA bisa dilakukan WSG torak, kemudian HRCT, kemudian scan, menentukan perfusi daripada paru. Kemudian uji faal paru dengan jalan 6 menit, kemudian bisa dilakukan spirometri dan lain-lain. Bisa seperti uji provokasi peberonkus EKG, termasuk juga pesener tentang kualitas hidup. Ini merupakan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk sindroma pasca COVID-19 dari PDPI yang tentunya disesuaikan dengan kondisi klinis dan tergantung daripada DPJP yang merawat daripada pasien-pasien COVID tersebut. Bagaimana tata laksananya? Tata laksana simptomatik memang tergantung gejala dan tanda yang ditemukan. Kemudian pemeriksaan komorbid seperti diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit jantung. Ini harus kita laksanakan, kita lakukan karena kita ketahui tadi komorbid-komorbid ini bisa menyebabkan pemburukan prognosis pada COVID-19 apabila tidak terkontrol dan tidak diterapi dengan baik. Kemudian edukasi dan pelatihan untuk self-management, self-monitoring full-soximetry tadi dengan alat sendiri, diet, pulang tidur, benti merokok, endari konsumsi alkohol dan kafein, istirahat yang cukup, serta eksersis sesuai dengan toleransi. Jadi latihan-latihan fisik juga penting tapi dikatakan jangan terlalu berat karena juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Bagaimana tata laksana simptomatik di layanan primer jika batuk dan atau sak nafas? Jika ada ronki, ini merupakan indikasi pemberian bronkodilater inhalasi, steroid inhalasi. Jika tidak ada ronki, ini supresor batuk tata laksana non-medicamentosa misalnya teknik bernafas, jika saturasi oksigen 99% diberikan terapi oksigen. Kemudian nyeri dada, ini jika dari anamnesis, penyelesaan fisik, EKG dalam batas normal, ini bisa diberikan antinyiri oral dan atau topikal. Kalau ada kelainan kadevaskuler, kita rujuk. Kemudian fatig atau capek-capek, capek-capean. Ini belum ada bukti yang kuat bahwa graded exercise dapat membantu mengatasi kelangkronis pada pasien sebelumnya pasca COVID. Jadi latihan-latihan berat tidak dihancurkan pada pasien COVID. Ini bagaimana latihan teknik bernafas. Teknik bernafas untuk pasien pasca COVID-19 penting untuk mengembalikan pola nafas yang terganggu akibat kondisi saat sakit. Ini pasien duduk dalam posisinya yang tegar. Kemudian tarik nafas melalui hidung dan buang nafas dan mulut secara perlahan. Ini beberapa tipsnya. Dada dan bau dalam kondisi relax. Rasio inspirasi-ekspirasi 1 banding 2. Jadi inspirasinya lebih pendek daripada ekspirasi. Menghirupnya lebih cepat. Kemudian dihembuskan nafas lebih lama. Kemudian dapat diulang-ulang setiap hari 5 sampai 10 menit setiap kalinya. Ini bisa kita terapkan. Nanti slide-nya bisa dibagikan. Kemudian bagaimana self-monitoring saturasi oksigen? Ini self-monitoring menggunakan pulse oximeter sangat dihasilkan pada pasien dengan sesak yang persisten. Terutama dengan gejala desaturasi saat aktivitas. Jika pemeriksaan dilakukan secara jarak jauh, minta pasien untuk jalan 40 langkah pada permukaan rata. Kemudian diperiksa saturasi. Jadi disuruh jalan 40 langkah. Kemudian kita cek saturasi oksigen bisa dengan menggunakan pulse oximetri yang sangat simpel. Bisa kita beli dan dapatkan di mana-mana. Kemudian jika pemeriksaan dilakukan di fasilitas kesehatan, ini bisa pasien melakukan gerakan duduk keberdiri. Ini kita lihat gambarnya. Seat to stand dari duduk keberdiri. Secepat mungkin sesuai kemampuan pasien selama 1 menit. Kemudian diperiksa saturasi oksigennya. Apabila ada penurunan, lebih atau sama 3 persen itu dikatakan abnormal. Ini beberapa indikasi rujuk di mana beberapa kondisi pasien perlu dirujuk bila sesak nafasnya memberat, saturasi oksigen kurang dari 56 persen, nyeri darah tidak bisa dijelaskan, menggunakan kesadaran delirium atau kelemahan vokal. Ini merupakan indikasi-indikasi kita merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk penanganan yang lebih optimal. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian para sejawat, para penonton sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dr. Razaki, telah mengatakan baterai beliau yang pertama. Sebelum kita melangkah ke pembicaraan kita kedua, kita akan melihat video yang ditayangkan oleh dari GDBM. Dan saat ini kita juga memberitahu bahwa untuk sertifikat 2 SKPID, mohon disertakan dengan donasi sukarela. Rekanling donasi akan diberikan pada link presensi. Donasi akan disalurkan untuk bantuan alat kesehatan dan pelatihan nakes di pelosok negeri. Khususnya saat ini akan diberikan kepada bidan desa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Berikut salah satu penyaluran di pelosok Nusa Tenggara Timur dalam video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pulau Buaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang memiliki hampir sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai melayan. Waktu tempuh dari ibu kota kabupaten menuju pelabuhan penyeberangan Baolang kurang lebih satu jam menggunakan kendaraan bermotor. dan dari pelabuhan Baolang menuju pulau Buaya memakan waktu sekitar 30 menit. Terima kasih telah menonton! 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 Dan dengan bantuan bidan kit pada bidan dari Yayasan Dharma Bangsa Mandiri, semoga dapat membantu kami untuk melayani masyarakat terutama pada ibu hamil, khususnya di Kustu Kulau Buaya ini. Dengan adanya bantuan bidan kit yang diberikan oleh Yayasan Dharma Bangsa Mandiri, para bidan-bidan di Pelosok Kabupaten Alor, salah satunya di Kulau Buaya, sangat terbantu dan sangat mempermudah mereka dalam melakukan pelayanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan bayi balita di Kustu Kulau Buaya. Semoga dengan bantuan bidan kit ini, semua ibu hamil dapat melahirkan dan ditolong langsung oleh bidan di Kustu Kulau Buaya, tanpa harus ke puskesmas ternakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati. Terima kasih kepada Yayasan Dharma. Dalam hal ini, mereka dengan ikhlas untuk membantu masyarakat Kulau Buaya terputus kepada ibu-ibu bidan yang ada di sini, yang menyambut dengan alat persalinan dan yang lain-lain. InsyaAllah, kami atas sama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Kulau Buaya, kami berterima kasih kepada Yayasan. Dalam hal ini, kalau memang ada bantuan, tiba-tiba kami juga rasa bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang Yayasan bantu kami ini, kami bisa manfaatkan untuk menolong atau membantu kesulitan-sulitan yang dihadapi oleh masyarakat. InsyaAllah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita sudah menyaksikan video dari Yasan Dharma Bangsa Mandiri. Dan kita akan beralih ke pembicaraan kita kedua, yaitu Ibu Dr. Hermina Navida, spesialis penyakit dalam KMG Finasim. Beliau seorang konsultan diabetes di RSUP, Dr. Sutomo Surabaya. Dan juga beliau seorang pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Herlangga. Malam ini, Dr. Hermina Navida akan membawakan tentang emergency of diabetes mellitus. Kepada Dr. Hermina, kita persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dede. Selamatkan terdengar ya. Dengar-dengar, dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Azaki yang sudah mengundang saya. Juga Yasan Dharma Bhakti Mandiri. Juga senior dan sejawat sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, tadi Dr. Azaki sudah menjelaskan bagaimana kegawatan di bidang COVID-19. Saya melanjutkan dengan bagaimana kegawatan di bidang diabetes mellitus. Seperti kita ketahui, 14 November kemarin kita baru saja memperingati Hari Diabetes Sedunia yang mengambil topik tentang akses ke diabetes care. Nah, kalau kita lihat diabetes mellitus ini memiliki berbagai komplikasi. Baik itu komplikasi akut maupun komplikasi kronik. Nah, untuk komplikasi akut ini menjadi salah satu emergensi di bidang diabetes. Ada dua ya. Jadi kalau kita bagi ini hipoglikemi, artinya gula darah yang terlalu rendah, dan hiperglikemi krisis, krisis hiperglikemia. Pada krisis hiperglikemia ini bisa berupa diabetes ketua asidosis, atau ketua asidosis diabetes. Kemudian, kemudian hiperosmolar, hiperglikemic state, atau yang disingkat dengan HHS. Atau kalau dulu zamannya saya kuliah itu masih namanya kahong, koma, hiperosmolar, non-tetopik. Dan ketua asidosis laktat, atau ketua asidosis hiperglikemi, dan ada yang hipoglikemi. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang hipoglikemi. Apa yang dimaksud dengan hipoglikemi dalam diabetes? Kita lihat dari ADA, American Diabetes Association, ini mendefinisikan hipoglikemi itu sebagai gula darah plasma, jadi kadar gula darah yang kurang dari 70. Terutama pada pasien-pasien yang mendapatkan insulin, atau insulin sekretakbok, itu kita harus hati-hati, harus concern adanya efek samping atau resiko hipoglikemi ini. Sedangkan dari perkeni tahun 2019, melalui konsensus perdoman penatansman diabetes tipe 2, itu mendefinisikan hipoglikemi adalah penurunan gula darah kurang dari 70. Jadi, ini yang harus kita pahami dulu, bahwa hipoglikemi itu kalau gula darahnya kurang dari 70. Nah, ini klasifikasi dari ADA yang baru, 2021. Jadi, ada tiga jenis hipoglikemi. Yang pertama adalah level 1. Level 1 ini kalau gula darahnya kurang dari 70, tapi masih lebih dari sama dengan 54. Ini kita katakan sebagai hipoglikemi level 1. Kemudian ada yang disebut dengan level 2. Jadi, level 2 ini kalau gula darahnya kurang dari 54. Dan yang terakhir adalah level 3. Level 3 ini adalah kondisi yang severe, yang ditandai dengan perubahan mental, atau perubahan status fisik, tidak memandang kadar gula darahnya. Yang dia membutuhkan treatment. Jadi, kalau misalnya ada pasien kemudian kita jumpai koma dan terjadi ternyata mengalami hipoglikemi, maka dia termasuk hipoglikemi yang level 3. Tapi kalau misalnya pasiennya itu gula darahnya 40, tapi masih sadar penuh, masih baik-baik saja, berarti dia masuk yang level 2. Ini yang harus kita pahami dulu, klasifikasi yang baru tentang hipoglikemi. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempresipitasi atau memicu terjadinya hipoglikemi. Yang jelas pada kondisi hipoglikemi itu biasanya bisa terjadi kenaikan kadar insulin. Misalnya, error. Suntik insulin yang harusnya 10 unit, misalnya ternyata tidak kelihatan disuntikkan 30 unit. Itu bisa terjadi hipoglikemi. Kemudian adanya peningkatan insulin bioavailability, misalnya pasien yang berolahraga. Kemudian injeksi insulin di abdomen, itu cepat penyerapannya. Atau adanya perubahan jenis insulin. Atau munculnya insulin antibody. Atau ada gagal ginjal, gagal liver. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Ada salah satu pasien saya tadi ya, dia harus cuci darah ya, karena komplikasi pada ginjal ya. Waktu ditanya, apakah ada riwayi diapit? Oh, ada. Saya diapit 5 tahun yang lalu. Tapi setelah 1 tahun ini ya, bulannya yang biasanya tinggi-tinggi terus ternyata sembuh diapit saya. Jadi normal. Jadi saya sehat. Sampai akhirnya masuk rumah sakit, ternyata dia gagal ginjal. Jadi pada saat kita misalnya nanti di puskesmas atau di puskes tingkat pertama yang mungkin, kita tidak bisa memisahkan kadar kreatimin, kita tidak bisa mengevaluasi kondisi ginjalnya. Jangan lupa jika pasien diapit, tiba-tiba saja gulanya terkendali dengan baik. Padahal dia tidak minum obat atau tidak melakukan pengobatan yang teratur. Jangan lupa pertimbangkan apakah mulai ada komplikasi pada ginjal atau pada liver pada pasiennya. Ini yang harus kita perhatikan dan sering terjadi di masyarakat. Jadi menganggap gulanya sudah sembuh, padahal ternyata dia jatuh ke komplikasi kidney disease. Kemudian bisa juga penyebab yang lain, karena mungkin pasien ini berolahraga. Itu sebabnya kalau misalnya pasien ini olahraga rutin, mungkin dia membutuhkan adjustment dose dari insulin. Kemudian respon karbohidrat yang tidak ada kuat, misalnya lewat makannya sedikit, atau kondisi pasien ini lagi diare, lagi enteritis akut, misalnya, itu akan memunculkan resiko hipoglipi. Ini faktor-faktor yang lain yang juga bisa menyebabkan hipoglipi. Yang jelas pada saat hipoglipi harus ada triasi E, artinya ada sign and symptoms dari hipoglipi, yang kemudian disertai dengan kadar gula darah plasma yang rendah, dan yang khas adalah gejalanya ini membaik ketika gula darahnya juga dinaikkan. Ini yang membedakan dengan keluhan-keluhan yang lain. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah, gejala dan tanda dari hipoglipi ini bisa ada dua kategori. Yang pertama adalah gejala autonomik, dan yang kedua adalah neurodegopenik. Biasanya gejala autonomik ini mendahului, jadi ada keringetan, jantungnya berdebar-debar, tremor, rasa lapar yang berat. Nah, kalau gejala autonomik sudah muncul, tapi tidak segera diatasi hipoglipi ini-nya, maka akan mulai muncul neurodegopenik. Jadi mulai ada confusion, pasiennya kok bingung, ngantuk, terus kadang-kadang pelo, hati-hati kalau pada pasien diabetes mendadak dia pelo, selain kemungkinan suatu serangan CVA, kita juga harus mempertimbangkan apakah pasien yang mengalami hipoglipi ini. Inkoordinasi, jadi berdiri saja mau jatuh. Kemudian tingkah laku yang tidak normal, ini bisa jadi merupakan salah satu gejala hipoglipi ini. Gangguan penglihatan, dan kadang-kadang paraspesi. Kok kesemutan? Nah, ini juga hati-hati suatu gejala hipoglipi ini. Tambahan lain yang bisa terjadi adalah nausea, mual, dan nyeri kepawang. Tapi ini jarang. Yang sering adalah autonomik dan neurodegopenik. Nah, pada lanjut usia, kita mesti hati-hati pada usia lanjut. Kenapa? Karena pada usia lanjut, sering sekali autonomiknya ini berlanting. Jadi, dia tidak bisa seperti orang muda yang kemudian dia bisa berdebar, keringetan, apalagi kalau misalnya dia sudah mendapatkan obat-obat beta-blocker, maka sering akan terjadi pemasking. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Sehingga kenapa pada terapi di akhir itu targetnya individual. Pada orang yang lanjut usia, di atas 60 tahun, itu biasanya dia akan memiliki target bulan darah yang berbeda. Tidak boleh terlalu rendah. Kenapa? Karena kalau terjadi hipoglikemi, otak itu hanya bisa memakai cadangan glukosa selama 6 jam. Kalau di atas 6 jam, maka cadangan glukosa akan habis. Pasien akan jatuh pada gangguan kesadaran. Dan gangguan kesadaran pada hipoglikemi, kalau misalnya dibiarkan lebih dari 6 jam, itu kadang-kadang tidak kembali. Ini yang kita sebut dengan prolong koma hipoglikemi. Dan ini sering kejadian. Jadi, pada saat dia hipoglikemi, tidak ketahuan, baru ketahuan besok pagi misalnya, kemudian dibawa ke rumah sakit, gula darahnya diberikan infus gula, gulanya naik, tapi pasiennya tidak kembali. Ini yang kita sebut dengan prolong koma hipoglikemi. Karena memang sel-sel otak kita itu hanya bisa memakai glukosa itu dalam waktu aja. Ini juga yang penting menjadi perhatian bagi sejawab sekalian, yang terutama di vaskus utama, harus selalu melakukan edukasi pada saat kita memberikan obat anti-diabit. Terutama obat-obat yang memiliki resiko terjadinya hipoglikemi yang tinggi. Misalnya sulfonulurea, misalnya pemberian insulin, itu kita harus betul-betul melakukan edukasi pada pasien, jangan sampai terjadi hipoglikemi-nya pada pasien. Nah, ini bagaimana treatment-nya? Ini dari konsensus perkeni 2019. Kita lihat, kalau hipoglikemi-nya ringan, pasien masih sadar, kita berikan makanan yang tinggi glukosa. Kemudian pilihannya glukosa murni, bentuk karbohidrat lain yang isinya glukosa juga efektif. Jadi kadang-kadang kita kasih teh manis, atau kita kasih madu. Ini bisa kita pakai pada treatment hipoglikemi. Hati-hati makanan yang mengandung lemak, itu justru akan memperlambat respon kenaikan gula darah. Jadi jangan dikasih korengan. Kemudian glukosa 15-20 gram, atau kurang lebih 2-3 sendok makan gula pasir, bisa dilarutkan dalam air, merupakan terapi pilihan pada pasien hipoglikemi yang masih sadar. Ada salah satu kasus, pasien saya itu, kemudian dia hipoglikemi, minum teh manis tapi tidak pakai gula. Gulanya dia pakai gula pemanis buatan, tidak naik gulanya. Jadi harus kita pesankan, kalau pada saat kondisi hipoglikemi, maka apa yang harus dilakukan oleh pasien, harus kita lakukan itu pasien. Nah pemeriksaan glukosa darah dengan glukometer harus dilakukan 15 menit. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke UGD, misalnya karena hipoglikemi, setelah kita lakukan pemberian glukosa darah, kita lakukan monitoring setelah 15 menit. Dan kalau 15 menit itu ternyata masih hipoglikemi, kita ulang kembali peopat. Nah jika sudah mencapai normal, pasien harus diminta untuk makan dan mengkonsumsi stek secara teratur. Biasanya kalau saya menyarankan tiap 3 jam sudah harus terisi untuk mencegah berulangnya hipoglikemi. Nah bagaimana kalau hipoglikemianya berat? Kalau hipoglikemianya berat, maka kita harus menghentikan obatan anti diabetesnya. Misalnya kalau dia menggunakan glimepirit atau glibanklamid yang sering menimbulkan hipoglikemi, setelah kita hentikan dulu. Kalau pakai insulin bagaimana? Kalau pakai insulin biasanya lebih cepat, tertahani, gula darahnya cepat naik. Cuma kita harus melakukan adjustment dos. Jadi harus mungkin menurunkan dosis pemberian insulinnya. Disa 50-75%. Kemudian kalau ada gejala neuroglipopenik, tadi pasiennya sudah mulai geliung, sudah mulai tidak sadar, bingung, maka sebaiknya diberikan terapi parenteral. Berupa pemberian dikstros 10, jadi D10 sebanyak 150 cc dalam 15 menit, atau menggunakan dekstros 40 sebanyak 25 cc. Kalau ini dari guideline terkena. Kemudian kita lakukan pemberianan tiap 15 sampai 30 menit dengan target gula darahnya lebih dari sama dengan 70. Jika target itu belum tercapai, maka prosedurnya bisa diulang. Dan kalau gula darahnya sudah mencapai target, maka kita berikan maintenance, impus dekstros 10. Kecepatannya, berapa kecepatannya? 100 cc per jam. Namun kita harus hati-hati pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau gangguan jantung, karena ada keterbatasan jumlah cairan yang masuk. Dan pemberian glukagon 1 mg intramuskuler, ini juga dapat diberikan sebagai alternatif terapi hipoglikemi. Jadi kalau di luar negeri, memang terapi utama hipoglikemi, selain dikstros adalah glukagon. Jadi setiap pasien di negara maju, setiap pasien diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 yang mendapatkan insulin atau sulfonil urea, dia akan dibekali oleh kit hipoglikemi. Jadi ada isinya itu tablet gula, kemudian ada injeksi glukagon. Harapannya nanti kalau sewaktu-waktu dia ditemukan tidak sadar, panah hipoglikemi yang menolong itu bisa langsung menyuntikkan glukagon. Atau pasiennya sendiri bisa langsung menyuntikkan glukagon pada saat dia menangani hipoglikemi. Sayangnya glukagon belum ada di Indonesia. Dan hati-hati pada pasien-pasien yang terjadi malnutrisi kronik, jadi kurus banget. Misalnya pasien-pasien TB, kemudian penyalahgunaan alkohol, pasien dengan gangguan hati yang berat, jangan diberikan glukagon. Kenapa? Karena cadangan glukogennya tidak ada. Jadi kalau diberikan glukagon, tidak akan naik glukagon. Kemudian lakukan evaluasi terhadap pemicu hipoglikemi. Apa sih yang menyebabkan dia terjadi hipoglikemi? Bisa jadikan obatnya sudah pakai lama. Tapi kenapa kalau dia muncul hipoglikemi? Ini harus kita cari. Apakah pasien ini mulai ada komplikasi ke ginjal, atau delivernya? Apakah pasien ini ada kondisi infeksi yang menyebabkan dia tidak enak makan? Itu harus kita cari. Kalau di Surabaya, di tempat saya, Prof. Askandar jadi guru saya itu memberikan guideline praktis bagaimana mengatasi hipoglikemi tanpa kita berpikir panjang-panjang. Tadi menghitungi dosisnya berapa. Jadi kita biasanya memakai formula 3211. Jadi kalau gula darahnya kurang dari 30, kita bukankan infus dekstrus 40 sebanyak 3 file. Kalau 30-50 yang kita bukankan, adalah dua file. Kalau 50-70, kita bukankan satu file. Kalau 70-90, ini kan sebetulnya belum hipoglikemi. Ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang reaktif hipoglikemi. Jadi dia terbiasa dengan gula darahnya tinggi, sehingga pada saat gula darahnya 70-90, dia sudah merasa keluhan hipoglikemi. Ini sudah boleh kita bukankan di 40 sebanyak satu file. Ini yang biasanya kita pakai di Surabaya. Kemudian 15 menit setelah pemberian treatment, kita lakukan tes gula darahnya. Kalau sudah di atas 100, ya sudah. Nanti kita lanjutkan maintenance dengan infus dekstrus. Kemudian kalau masih kurang dari 100, kita berikan satu file lagi. Cukup satu file lagi. Tidak boleh kita berikan lagi tiga file atau dua file. Cukup satu file lagi. Kenapa? Kalau kita berikan terlalu berlebihan, nanti kita akan memicu terjadinya honeymoon fenomen. Jadi insulin itu akan makin tinggi kadarnya, karena kita memberikan glukos yang berlebihan. Dan true hipoglikemi, jadi hipoglikemi yang betul-betul hipoglikemi yang tadi di bawah 70, itu memang terjadinya gejala karena pengaruh hormon kontrainsulin, yang kita sebut dengan CGCG. Catecholamin, glukagon, kortisol, dan grup hormon. Sehingga gejala-gejalanya tadi, gejala-gejala bisa autonomik maupun niruk glukopening. Ada yang disebut dengan reaktif hipoglikemi. Jadi reaktif hipoglikemi itu sebetulnya belum hipoglikemi tadi. Misalnya masih 90. Sebetulnya kan tidak hipoglikemi. Tapi karena dia gula darahnya sebelumnya 400, kemudian diturunkan terlalu cepat, pasien kemudian mengalami gejala hipoglikemi walaupun gula darahnya masih di atas 70. Ini yang kita sebut dengan reaktif hipoglikemi. Jadi itu tadi treatment kalau terjadi kondisi hipoglikemi pada pasien kita. Dan yang paling penting adalah tindakan pencegahan. Tapi sekali lagi, jangan lupa untuk melakukan edukasi pada pasien bagaimana gejala dan apa yang harus dilakukan pertama kali oleh pasien pada saat terjadi hipoglikemi. Terutama pada pasien-pasien baru yang kita berikan terapi yang memiliki resiko hipoglikemi yang tinggi. Misalnya supermukria ataupun insulin. Tadi sudah kita bahas tentang hipoglikemi. Sekarang kita menginjak hiperglikemi. Hiperglikemi yang paling sering adalah diabetik ketua asidosis dan HHS. Ketua asidosis laktat itu sangat jarang. Saya mungkin baru menjumpai dua atau tiga kasus. Jadi sangat jarang. Jadi nanti yang kita bahas di sini lebih banyak adalah diabetik ketua asidosis dan HHS. Jadi kalau kita ingat, diabetik ketua asidosis itu terdiri dari trias. Jadi ingat-ingat ada tiga. Yang pertama adalah kalau saya mudahnya adalah terjadi hiperglikemi dulu, yang nomor satu. Jadi saatnya terjadi diabetik ketua asidosis adalah ada hiperglikemi. Yang kedua, karena ada hiperglikemi, karena insulin yang berkurang, maka dia akan memicu terjadinya pemecahan dari free fatty acid, asam lemak bebas. Salah satu produk asam lemak bebas adalah badan keton. Sehingga selain hiperglikemi, akan dijumpai juga ketonemi, atau ketosis. Atau kalau misalnya keton darah tidak bisa kita periksa, mungkin keton urin. Dan yang terakhir, karena keton ini sifatnya adalah asam, maka kadar keton yang tinggi, akan menyebabkan terjadinya asidosis, atau asidemia di dalam tubuh pasien. Sehingga kalau ada diagnosis KAD, maka harus ada kriteria hiperglikemi, ketonemi, atau keton urin, dan asidosis metabolik, atau asidemia. Jadi sering sekali kalau ada ketonasi dosis diabetes, ini merupakan suatu indikasi terapi diabetes, suatu indikasi diagnostik dari diabetes tipe 1. Itu kalau di luar negeri. Jadi kalau di barat itu banyak sekali kasus-kasus KAD itu karena diabetes tipe 1. Tapi ternyata di negara kita banyak sekali kasus KAD yang terjadi pada diabetes tipe 2. Dan pada diabetes tipe 1 maupun tipe 2, kalau terjadi KAD, itu inisial treatment-nya sama, pengobatannya sama. Jadi pada saat kita menjumpai pasien dengan ketonasi dosis diabetes, kita tidak perlu memikirkan, ah ini diabetes tipe 1 atau tipe 2. Kenapa? Karena pengobatannya sama. Jadi yang penting harus kita atasi ketonasi dosisnya dulu. Nah ini perbedaan dengan hiperosmolar hiperglikemi state. Kalau hiperosmolar hiperglikemi state, dia masih punya insulin yang cukup sebetulnya. Tapi terjadi hiperglikemia yang tinggi, sehingga karena tadi insulinnya masih ada, kekurangannya masih relatif, maka dia tidak terjadi ketonemi yang signifikan. Tidak terjadi ketonulin. Dan karena tidak terjadi ketonemi dan ketonulin, maka dia juga tidak terjadi asidosis metabolik. Tapi gula darah yang tinggi, sangat tinggi biasanya, itu menyebabkan terjadinya hipofolemik. Kenapa? Karena gula ini bersifat sebagai diuresis osmotik. Jadi pasien akan kencengnya banyak sekali. Dan karena kencengnya banyak sekali, cairan banyak yang hilang, maka osmolaritasnya akan meningkat. Sehingga akan terjadi hiperosmolar hiperglikemi state. Dan kadang-kadang gejala awal HHS maupun DKE ini sangat campur. Jadi kadang-kadang sulit dibedakan. Namun nanti kita bisa menegakkan tadi berdasarkan beberapa gejala yang ada. Faktor pemicunya apa? Kenapa pasien dihubungi itu bisa terjadi KAD atau HHS? Yang paling sering adalah infeksi, urinary tract maupun paru, COVID. Ini banyak sekali pasien COVID yang datang dengan ketua asidosis diabetes. Itu juga salah satu faktor pemicunya. Kemudian CVA. Ini juga sering. Kemudian myocard infak, pankreatitis akut, penghentian obat, terutama penghentian insulin. Ini pada diabetes tipe 1 sering. Saya punya satu kasus di mana pasien saya ini masih anak, masih SMP mungkin. Kemudian dia ini datang dengan KAD karena menghentikan insulin. Ternyata karena dia dibully sama teman-temannya. Kenapa kok dibully? Karena dia menyuntik insulin. Pada saat di sekolah, dianggap dia ini pemakai obat-obatan terlarang. Karena dibully, dia stres, akhirnya insulinnya di-stop. Akhirnya jatuh ke kondisi KAD. Jadi memang kalau kita mengobati pasien diabetes, kita harus holistik. Tidak hanya mengobati penyakitnya saja, tapi kita juga harus menekankan juga dukungan keluarga dan dukungan sekolah, terutama pada anak-anak yang terkena diabetes. Ini juga harus kita perhatikan. Obat-obatan, ini juga penting. Steroid, apalagi pada COVID yang menggunakan daidosteroid. Kita ingat dexametasonnya itu kan tinggi 6 miligram kadang-kadang selama 10 hari. Ini bisa memicu terjadinya ketua asidosis diakit kalau tidak kita atasi gula darahnya. Obat-obatan simpatomimetik dan obat-obatan piasid itu juga salah satu obat yang bisa memicu terjadinya KAD walaupun jarang. Ini patogenesis. Patogenesis KAD dan HHS. Kenapa orang yang satu mengalami KAD, tapi yang lain mengalami HHS? Ini kalau kita lihat. Jadi kalau ada defisiensi insulin yang absolut, misalnya pada kasus-kasus tadi, dia titip satu, di mana dia kekurangan insulin, maka akan terjadi peningkatan lipolisis. Peningkatan penurunan sintesis protein dan peningkatan proteolisis juga. Tujuannya apa? Tujuannya dia meningkatkan kadar gula darahnya. Kenapa? Karena pasien dalam kondisi gula darah itu tinggi, tapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Dia membutuhkan insulin. Karena tidak ada insulin, maka gula darahnya tetap tinggi. Yang di dalam sel tetap laparan. Akhirnya dia memberikan sinyal-sinyal untuk menaikkan lipolisis tadi. Dengan hasil akan terjadi peningkatan triveti asid. Apa tujuannya? Tujuannya supaya glukoneogenesis, supaya meningkatkan glukosanya. Kalau tadi selnya akan kelaparan. Akibatnya terjadi peningkatan triveti asid dengan hasil glukosa dan badan keton. Badan keton ini sifatnya akan asam. Karena asam dia akan menurunkan cadangan alkali, jadi mengganggu keseimbangan asam basa di dalam tubuh, terjadilah suatu ketua asidosis. Dan free fatty acid ini ternyata bisa memicu terjadinya peningkatan triacid glicerol sehingga terjadi kondisi hiperlipidemia pada pasien. Dan bedanya dengan yang HHS, kalau HHS itu defisiensi insulinnya masih relatif. Masih ada sebetulnya produksi insulin, tapi karena gulanya saking tingginya tidak mencukupi. Tidak mencukupi, sehingga pada kondisi ini kita tidak menjumpai adanya ketua asidosis, tidak menjumpai ketogenesis, tidak ada asidosis metaboli. Tapi guladarannya sama tingginya, sehingga akan terjadi hiperlipidemia. Karena hiperlipidemia ini, yang merupakan suatu diuresis osmotik, akan terjadi glukos kurya. Glukos kurya yang akan ditandai oleh hilangnya cairan dan elektrolit. Terjadi dehidrasi, bisa juga terjadi gangguan ginjal sampean. Ini yang terjadi pada pasien KAD dan HHS. Bagaimana diagnosisnya? Apakah sulit kita mendiagnosis KAD maupun HHS? Bisa dilakukan. Ini hiperlipidemia bisa kita cek dari guladara. Kalau misalnya ada guladara di atas yang tinggi, kalau biasanya KAD di atas 300, kalau HHS di atas 600, itu biasanya kita harus curiga. Apakah tidak ada KAD atau HHS kalau ke pasien ini. Untuk deteksi keton tadi, kita bisa cek dari kurinya. Kalau tidak ada keton serum, kita bisa cek dari keton kurinya. Dan kita lihat asidosisnya. Asidosis metabolik, kalau tidak ada blood case, tempat kami misalnya, kita bisa lihat dari pernafasannya. Ingat pada pasien-pasien dengan asidosis metabolik, nafasannya itu akan kusmal. Jadi kalau kita sudah pernah melihat pasien dengan pernafasan yang kusmal, asidosis metabolik, maka kita tidak akan lupa. Maka kita bisa dengan mudah secara klinis menentukan apakah ini keton asidosis dihidit atau bukan. Jangan lupa lakukan anamnesis dan pemisahan fisik. Yang paling penting adalah adanya poliuri, polidipsi, penurunan berat badan, adanya gambaran dehidrasi, kelemahan, dan perubahan status mental. Terutama ini pada HHS. Pada HHS itu karena guladarnya sangat tinggi, maka dia akan merubah blood pain barrier, sehingga kadang-kadang sering jatuhnya itu pasien datang diduga sebagai CVA dulu. Ternyata dalam perjalanannya, apakah suatu HHS. Kemudian pemisahan fisik, kita bisa menjumpai adanya turgor yang menurun panah dehidrasi. respirator yang kusmol tadi, kalau pada KAD, takikardi, hipotensi, bisa terjadi perubahan status mental, dan kadang-kadang pasiennya bisa kejam. Ini pada HHS, ini bisa terjadi. Kemudian adanya mual muntah dan nyeri perut. Ini justru dijumpai pada lebih dari 50% pasien pagi. Jadi hati-hati pada pasien diabetes yang guladarnya sangat tinggi, dia mengeluh nyeri perut, ada mual muntah, kemudian kita lihat nafasnya turgor, harus kita ingat apakah pasien ini tidak sedang mengalami ketua asidosis diabetes. Karena ternyata ketua asidosis diabetes angka kematiannya sangat tinggi. Pada penelitian kita kemarin di Rumah Sakit Dr. Sikomo, itu mencapai 30% angka kematian pasien KAD. Karena memang yang dirujuk ke tempat kita adalah pasien-pasien yang berat. Jadi pasien-pasien yang sudah tidak bisa teratasi di Rumah Sakit Faskes tingkat kedua, kemudian dirujuk ke tempat kita. Ini pembagiannya, klasifikasinya. Jadi KAD ini bisa kita bagi menjadi ringan, sedang, berat. Kalau HHS tidak ada, jadi satu saja. Jadi kalau HHS biasanya guladarannya lebih dari 600. Makanya tadi sering terjadi gangguan mental pada pasien-pasien HHS. Kalau yang KAD ini bisa kita bagi ringan, sedang, berat berdasarkan pH-nya, kemudian kadar bikarbonat, dan anion gap-nya. Tapi prinsipnya penatalaksanaannya sama. Kalau pasien itu datang dengan kondisi koma, berarti KAD-nya berat. Kalau misalnya status mentalnya masih liar-lier, mengantuk, berarti masuk yang sedang. Kalau yang ringan, biasanya pasiennya masih kadar baik, cuma sudah mulai kusmol dan ada tanda-tanda ibergenie. Ini kalau di tempat kami, Prof. Ascander itu memberikan jembatan peludai. Bagaimana mendiagnosis HHS. HHS itu paling gampang kita ingat tetralogi, satu yes, tiga no. Yes, hiperglykemi yang severe, jadi guladarannya lebih dari 600. Tapi no history of the end. Jadi tidak ada riwayat diabetes atau diabetesnya baru. Baru terdiagnosis satu tahun, baru terdiagnosis satu bulan, tidak ada riwayat diabetes. Ini menggambarkan bahwa defisiensi insulinnya, defisiensi insulin yang relatif. Belum sampai terjadi defisiensi insulin yang berat, seperti pasien-pasien yang mengalami KAD. Biasanya diabetes tipe 1, yang betul-betul tidak ada produksi insulin, atau diabetes tipe 2 yang sedang mengalami kondisi akut. Jadi memang defisiensi insulinnya absolut. Tapi pada yang HS, ini biasanya diabetesnya baru atau belum pernah ada riwayat diabetes. Sehingga kadar insulinnya masih ada. Tidak ada gusmol, dan tidak ada keton uri atau keton uri. Kita bisa mengukur osmolaritasnya dari pemisahan matrium dengan serum glukosa di bagi 18. Nanti bisa dihitung sendiri bagaimana osmolaritas cairannya. Nah, terapinya pada KAD maupun HHS sebetulnya sama. Nomor satu bukan insulin. Jadi ingat-ingat, nomor satu adalah cairan. Kita harus melakukan rehidrasi cairan, resusitasi cairan. Itu yang nomor satu. Baru kemudian kita memikirkan tentang insulin, kemudian jangan lupa memperhatikan kadar talium, dan bikarbonat pada pasien-pasien yang KAD. Jadi bikarbonat saja yang membedakan terapi KAD dengan HHS. Dan ini, jadi general managementnya sama. Jadi yang penting adalah memberikan cairan sesuai dengan defisitnya. Apa sih tujuannya? Kenapa kok harus cairan ini yang nomor satu? Yang pertama adalah dia untuk restorasi volume. Dia kan tadi kita ingat poliuria, jadi kencingnya banyak sekali. Jadi harus kita gantikan. Kalau nanti pasiennya shock. Yang kedua, dia juga melakukan clearance dari keton. Jadi membuang badan keton. Maka harus kita berikan cairan yang memadai. Dan berikutnya adalah untuk koreksi elektrolit bel. Sering pada KAD maupun HHS itu terjadi hipokalemi. Terjadi asid dosis metabolik yang memerlukan koreksi yang kita berikan melalui cairan impuls. Dan yang kita pilih adalah cairan kristaloid. Bisa berupa PCR atau ringer asering atau ringer laktat. Jadi kita pilih yang merupakan kristaloid. Hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal maupun gangguan jantung. Kita harus memberikan cairan dengan hati-hati sekali. Kita lakukan monitoring yang ketat. Kalau pada pasien-pasien dengan kidney failure atau heart failure ini. Kalau dilakukan pemasangan CVP. Kemudian juga hati-hati pada kondisi lambit usia. Kondisi lambit usia muda terjadi aluh. Atau pada dewasa muda. Pada anak-anak dan dewasa muda. Kita harus melakukan adjustment pada kecepatan dan jumlah dari cairan replacement. Defisit pada pasien KAD itu rata rapat. Cairan itu kurang lebih sekitar 100 sisi per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 60, kurang lebih defisit cairannya itu sekitar 6 liter. Jadi hati-hati pada pasien KAD, kalau misalnya tensinya turun, jangan keburu-buru ngasih vasopressor. Ini sering kita jumpai, pasien baru direhidrasi 1 liter atau 2 liter, tensinya belum naik, sudah dikasih vasopressin, sudah dikasih more epinephrine atau dopamin. Terus kita penuhi dulu kebutuhan cairannya. Kemudian juga defisit sodium itu sekitar 7-10 mmol, klorat 3-5 mmol, dan potasiumnya kurang lebih 3-5 mmol per kilogram berat badan. Ini yang harus kita ingat. Kalau pada pasien-pasien KAD, sering terjadinya defisit gula darah yang tinggi itu diserpai dengan defisit cairan dan elektrolitik. Bagaimana kalau sudah kita berikan cairan, terapi insulinnya yang kita berikan. Jadi langkah pertama, pada saat kita melakukan, pada saat kita menjumpai pasien KAD, tadi sudah dilakukan resustasi cairan. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu kadar kalium. Kadar kaliumnya. Kalau kaliumnya itu kurang dari 3,3, maka kita harus koreksi kaliumnya dulu. Jadi jangan diberikan insulin. Kenapa? Kalau kalium kurang dari 3,3, kita berikan infus insulin intravena, yang terjadi pasien ini akan terjadi lipokalemia. Dan justru akan membuat pasien itu kardia pares, akan membuat pasien bisa ninggal. Jadi kita harus perbaiki dulu kadar kaliumnya. Kemudian kita berikan infus insulin secara intravena, secara kontinu. Kenapa kalau diberikan secara kontinu? Karena tujuannya tidak hanya menurunkan gula darah, tapi juga untuk clearance keton tadi, untuk mencegah ketosis, pembentukan keton tadi. Jadi kita tetap memberikan insulin secara intravena, dengan dosisnya 5-7 unit per jam. Kurang lebih akan menurunkan gula darah sebesar 50-70 mg per desiliter. Kalau gula darah itu kurang dari 60 turunnya tiap jam, maka kita harus memperhatikan, ada enggak rehidrasi yang kurang, atau ada kondisi asidosis yang memburuk, enggak. Dan kalau gula darah itu sudah kurang dari 250, maka apa yang kita lakukan dengan infus insulinnya? Jangan keburu di stop. Ini yang sering terjadi kalau di ICU atau di HCU. Kalau gula darahnya sudah baik, buru-buru di stop. Infus kontinunya atau pumpnya itu buru-buru di stop. Itu tidak boleh buru-buru di stop. Jadi harus diturunkan dulu 50%. Infus insulin dipertahankan sampai ketosisnya terpaksinya. Nanti kita bisa memberikan infus dextrose untuk mencegah terjadinya hipogrokemi pada pasien tersebut. Ini kalau di Surabaya, kita memakai juga rumus Prof. Askandar. Prof. Askandar ini memberi beberapa formula untuk mempermudah seandainya kita menjumpai pasien-pasien dengan KAD. Itu kita bisa lakukan rehidrasi. Paling gampang ini kita ingat-ingat, kadang-kadang kita bingung ya, berapa liter yang harus masuk. Kita harus menghitung. Kita bisa memakai formula ini. Jadi menggunakan 2 liter dalam 2 jam, kemudian 80 tetes per menit selama 4 jam, 30 tetes per menit selama 18 jam, sisanya 20 tetes kita bukakan dalam 24 jam berikutnya. Dengan catatan, ini kita berikan pada pasien-pasien yang tidak mengalami gangguan ginjal, gangguan jantung, bukan lanjut usia, maupun pasien yang anak-anak. Jadi kalau pada pasien yang biasa saja, tidak ada komplikasi jantung dan ginjal, bisa kita pakai formula ini. Kemudian untuk insulin kita bisa memberikan infus secara PAM dengan 4 unit intravena per jam, atau kalau misalnya tidak tersedia PAM, misalnya pada saat kondisi beberapa saat yang lalu, di mana pada pasien-pasien di ruangan isolasi khusus, ternyata tidak ada PAM saat itu karena keterbatasan tempat, karena keterbatasan ICU, kita bisa memberikan secara bolus sambil menunggu, sambil menunggu ketersediaan PAM, atau kita bisa juga memasukkan ke dalam infus. Tapi dengan syarat kalau memasukkan ke dalam infus, kita harus sering-sering rajin mengocok, kemudian kita harus sering-sering mengecek tetesannya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian infus kalium, kita bisa memakai ini secara gampang, kalau misalnya kita bingung berapa kalium yang kita bukakan, kita bisa memberikan 25 meg, kalau kaliumnya 3-3,5, 50 meg atau 2 file, kalau 2,5-3, 75 meg bila 2-2,5, dan 100 meg pada kalium kurang dari 2. Bikarbonat biasanya kita bisa berikan pada pH yang rendah, misalnya di bawah 7, atau kalau di sini paham pakai 7,2. Kalau ada faktor pencetus infeksi, maka kita berikan antibiotik, kalau COVID-19 kita berikan antivirus, sesuai dengan dosis yang disarankan. Kalau sudah mencapai fase kedua, jadi fase kedua itu gula darah di bawah 250, maka kita bisa memberikan dosis yang maintenance. Itu yang bisa kita pakai, kalau misalnya kita lupa. Apa yang kita lakukan monitor pada saat kita mengobati pasien KAD? Yang pertama gula darah, itu harus kita monitor tiap jam. Kemudian serum elektrolit dan bikarbonat, ini tiap 2 jam. Kemudian urin output, kemudian tekanan darah, dan sepatus mentah. Ini teorinya yang ideal. Tapi pada prakteknya kadang-kadang sulit. Kalau kita cek gula darah tiap jam, kadang-kadang tidak ada. Sticknya atau sticknya habis. Baru dipakai beberapa jam, habis. Ini kadang-kadang kita modifikasi. Kalau kita di Surabaya, ngeceknya biar bisa tiap 3 jam. Sampai gula darahnya teratasi. Kalau serum elektrolit, ini yang susah serum elektrolit dan bikarbonat. Kadang kita baru bisa ngecek paling cepat sekitar 6 jam. Karena butuh waktu untuk mengerjakan, ngirim bahannya. Kadang-kadang kalau 2 jam tidak memungkinkan. Memang kalau di ICU-nya di barat, kita bisa ngecek dalam waktu 5 menit. Set itu sudah jadi. Tapi kalau di tempat kita kadang-kadang sulit. Apalagi kalau di tempat yang fasilitas tidak ada pemisahan blood gas atau pemisahan elektrolit. Kita lihatnya secara keringis kadang-kadang. Kapan kita menghentikan pump insulin tadi? Pump insulin jangan buru-buru di-stop. Kita menghentikan pump insulin itu kalau sudah terjadi resolusi. Kapan disebut resolusi? Kalau pH-nya lebih dari 7,3. Bikarbonatnya lebih dari 15. dan toko-nya sudah negatif atau positif ringan. Cuma 0,6. Demikian dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk terapi emergensi di bidang diakit. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada bujuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Remina yang sudah menyampaikan materi kedua pembicaraan kita sudah selesai. Kita mungkin akan masuk kepada sesi pertanyaan dulu. Kita akan memberikan sepertinya ke Dr. Azaki terlebih dahulu ada pertanyaan. Dari Bapak Agus, Dr. Azaki mengapa penyintas tidak boleh konsumsi alkohol? Apakah penyintas boleh menjadi donor untuk pasien COVID? Saratnya apa? Dr. Azaki Ya, terima kasih. Ya, konsumsi alkohol ya. Memang tentunya penyintas ini kondisi fisiknya juga harus baik ya Bu Didi. Kalau untuk donor sendiri memang tidak ada kriteria khusus yang jelas. Kalau penyintas kan berarti dia sudah sembuh ya dari COVID-19. Kemudian demikian. Kemudian juga yang penting tentunya pada penyintas ini kita menjaga supaya tidak terjadi yang tadi yang COVID sindrom ya. Jadi, kalau mengenai konsumsi alkohol itu lebih untuk kondisi daripada penyintas sendiri. Karena tadi saya paparkan ya sekitar 65 persen penyintas di Indonesia itu mengalami sindroma pasca COVID ya. Intinya demikian ya. Sehingga kita harus benar-benar menjaga kondisi daripada penyintas. Untuk donor sendiri memang tidak ada kriteria khusus ya. Yang jelas penyintas dengan gejala sedang atau berat tentunya antibodinya sendiri terhadap COVID itu titernya dikatakan cukup tinggi ya. Bahkan lebih tinggi daripada orang yang sehat yang vaksinasi. Benar demikian. Mungkin terima kasih, BDD. Ya, terima kasih. Kita ke pertanyaan kedua. Apakah pasien pasca COVID yang masih sesak apakah perlu dilakukan terapi HBOT? Ya, tergantung ya sesaknya seperti apa ya. Intinya kalau sesak sendiri biasanya kalau tidak fibrosis paru dia bisa recovery ya, BDD ya. Tapi kalau sudah terjadi fibrosis paru ada jaringan parut di sana ini yang membutuhkan oksigen yang permanen ya. Jadi kadang-kadang fungsi parunya itu sudah berkurang ya dari hasil spirometri dan sebagainya. Karena terjadi fibrosis di situ sehingga tidak 100% paru-paru itu fungsi fisiologisnya bekerja dengan baik. Ini membutuhkan oksigen yang terus-menerus ya. Tapi kalau misalnya cuma sesak batuk ya yang sifatnya tadi dikatakan akut pasca COVID-19 itu biasanya dia reversible. Dan tidak membutuhkan terapi oksigen yang terus-menerus ya. Cukup dengan terapi-terapi simptomatik saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Azaki. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saya akan kembalikan dulu ke Dr. Kemal. Mungkin kita akan post-test dulu. Sebelumnya nanti setelah itu kita lanjutkan pertanyaan yang ada di chat dulu nanti saya akan bacakan lagi. Dr. Kemal. Terima kasih. Dr. Kemal. Post-testnya sudah bisa ditayangkan? Ya. Maaf. Sebentar ya. Saya tayangkan post-testnya. Ya. Sudah tampak? Apakah sudah terlihat, Bu Dede? Sudah, sudah. Oh iya, baik. Silahkan untuk laksanakan post-testnya dulu. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan. Disesuai dengan sesunan acara, sekarang adalah saatnya post-test. Kami akan menampilkan tautan post-test di layar dan membagikannya juga di kotak pesan Zoom. Post-test terdiri dari 10 soal dan waktu pengerjaan post-test adalah selama 10 menit. Para peserta dipersilakan untuk membuka tautan yang telah dibagikan dan mengajakkan post-test. Saya juga ingin menginfokkan bagi yang berdonasi dapat mengupload bukti transfernya di bawah form presensi. Jika transfernya menyusul, silakan mengisi form presensi terlebih dahulu. Nanti para peserta webinar dapat mengisi ulang kembali form presensi dengan mengupload bukti transfer. Apabila ada kendala, dalam mengupload, para peserta webinar dapat menghubungi panitia atau kontak pesen di nomor 0818-0483-7095. Sekali lagi saya ulangi, untuk kontak pesen donasi dapat dihubungi di nomor 0818-0483-7095. Baik, selamat mengerjakan post-test. Bersambungi di nomor 0818-0483-7095. 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 Bersambungi di nomor 0802-7095. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih. Terima kasih, Dr. Razaki, sudah menambahkan. Ini sepertinya untuk Dr. Hermina lagi. Bagaimana tata laksana krisis hiperglykemia pada pasien dengan hipokalemia berat? Apakah tunda drip insulin sambil koreksi hipokalemia atau tetap jalan keduanya, dokter? Terima kasih. Terima kasih, Bu Dede. Kalau hipokalemia berat, apalagi kaliumnya sampai di bawah dua, kategori hipokalemia berat dan kaliumnya di bawah dua, maka harus dilakukan koreksi hipokalemia-nya dulu. Kalium harus teratasi dulu, baru kita koreksi gula darahnya, insulinya. Jadi kita koreksi kaliumnya secepatnya, kalau bisa dilakukan pemasangan vena sentral, supaya kita bisa memasukkan kalium itu dengan efektif 10-40 meg per jam dengan monitor di ICU atau ICU, kemudian baru kita lakukan koreksi untuk gula darahnya. Karena memang syaratnya itu adalah kalium di atas tiga. Kalau dari perkeni kadang di atas tiga, itu baru diperbolehkan kita memberikan insulin secara intravena, secara pump untuk mengoreksi ketua asidosis di sini. Demikian, Bu Dede. Oke, terima kasih, Dr. Hermina. Kemudian ada yang bertanya lagi masih untuk Dr. Hermina. Pasien dengan KAD, apakah bisa menggunakan insulin secara SC? Berapa dosisnya? Terima kasih. Dari Pak Henry Putra Aditama. Ya, terima kasih, Bu Dede. Jadi memang idealnya kalau kita mau memberikan insulin pada pasien diapit, pasien-pasien diapit itu kita bedakan dulu. Satu, apakah pasien ini dalam kondisi emergensi atau tidak? Kalau tidak dalam kondisi emergensi, kita bisa memberikan insulin, bisa memberikan OAD. Tapi kalau dalam kondisi emergensi, kita bagi lagi. Apakah emergensinya itu di bidang diabetes? Misalnya ketua asidosis atau HS, ataukah emergensinya bukan di bidang diabetes? Kalau misalnya emergensinya itu bukan di bidang diabetes, misalnya pasien dengan CVA, kemudian diabetes, pasien nilpat infak, diabetes, pasien sepsis, kemudian diabetes, maka kita boleh menggunakan insulin PAM maupun insulin seputan. Jadi boleh secara IV, boleh secara seputan. Tapi kalau emergensi di bidang diabetes, jadi ketua asidosis diabetes maupun OHS, maka yang disarankan adalah menggunakan continuous infus. Jadi bisa lewat infus, bisa lewat PAM secara intradermin. Tapi ada salah satu penelitian tahun 2006 yang membandingkan dengan penggunaan insulin seputan setiap jam, itu ternyata bisa memperbaiki kadar gula darah, jadi bisa efektif juga pada pasien KAD yang sederhana. Jadi KAD yang tidak banyak komplikasi, jadi istilahnya KAD yang ringan, tadi yang KAD yang ringan atau sedang, itu masih bisa kita pakai, ada penelitiannya. Kalau di tempat kami dulu sebelum kita banyak menggunakan PAM, karena kan alat PAM dulu kan pas waktu saya masih dokter muda, itu kan mungkin jarang ya. Kita biasanya menggunakan tadi rumusnya Prof. Astander tadi dengan rumus minus satu. Jadi misalnya kalau gula darahnya itu 400, maka kita berikan 4, angka 4-nya tadi dikurangi 1, jadi kita berikan 3 kali setiap pemberian sekitar 4 unit. Kenapa 4 unit? Karena setiap 4 unit itu dari beberapa penelitian beliau, dari penelitian Prof. Astander itu bisa menurunkan gula darah kurang lebih 50-75 mg per desi liter. Jadi kita berikan 4 unit tiap jam, sebanyak 3 kali kalau gula darahnya 400 setiap jam. Nah, kalau misalnya tidak ada intravena, misalnya pada kondisi-kondisi di mana mungkin masih di paskes tingkat pertama, di mana akses venanya sulit, atau pasien misalnya dalam kondisi dehidrasi yang berat, mungkin bisa kita berikan secara subcutan, sekitar 4 unit. Kalau yang dari penelitian yang 2006 itu, dari penelitian di EDA itu sekitar 4-6 unit dosisnya per jam. Jadi kalau kepepet, ya bisa. Kalau tertaksa tidak ada pump, tidak tersedia fasilitas pump, ya bisa kita pakai. Karena terutama pada saat COVID kemarin, pada saat pasien COVID banyak yang tidak mendapatkan ICU, itu ya kita tidak mau, sulit. Kalau kita mau memberikan pump insulin, pump-nya tidak tersedia. Karena hampir semua pump itu banyak kepakai. Kemudian kita masukkan lewat intraven, lewat infus, kita kocok juga. Khawatir juga, nanti takutnya infusnya kecepatan atau apa, pada pasien-pasien. Sedangkan kadang-kadang tidak setiap saat dokter bisa masuk. Nah itu kita bisa pakai subcutan kalau terpaksa. Dan sekarang itu sedang dikembangkan continuous monitoring bulat bukus yang hanya ditempelkan saja. Jadi nanti ke depan, ke depan itu bulat darah tidak pakai di pusuk-tutuk. Jadi mungkin hanya ditempelkan saja di lengan, dia akan keluar. Dan EDA yang 2021 kemarin itu sudah bergeser pada digman. Kalau dulu melihat kontrol glikemik itu dari bulat darah puasa, bulat darah posprandial, kemudian HPA1C, ini sudah mulai memakai parameter-parameter self-monitoring bulat bukus yang continuous. Jadi continuous monitoring bulat bukus. Jadi nanti ada time in range, time above range, time below range. Nah ini ilmu-ilmu yang mungkin akan berkembang di masa depan. Dan bisa dipakai untuk pasien-pasien COVID. Jadi kita tidak harus masuk untuk atas gula darahnya. Jadi dia langsung keluar sendiri, alatnya langsung terhubung dengan komputer, nanti akan keluar rata-rata gula darahnya. Sehingga kita langsung bisa menentukan dosis insulin yang kita perlukan. Demikian, Bu Didi. Terima kasih, Dr. Armina. Sepertinya ini pertanyaan untuk Dr. Zaki. Saya sering mendapat pasien long COVID-19 dengan gejala batuk yang menetap, meski telah menggunakan berbagai obat batuk, baik antitusif maupun mukolitik. Apakah ada pengobatan khusus untuk batuk pada pasien long COVID-19? Terima kasih. Dari Dr. Kuspa. Ya, terima kasih. Jadi untuk pengobatan batuk sendiri memang tergantung jenis batuknya, Bu Didi. Tadi sempat saya singgung, kalau misalnya dia batuk kering, kita berikan antitusif, kalau batuknya berdahap, bisa inspektoran, mukolitik. Jadi tergantung bagaimana jenis batuknya. Kemudian ini juga sangat individual, karena tidak semua obat batuk itu cocok pada satu pasien. Jadi kadang ada efek mengantuk, kemudian juga misalnya kita berikan inspektoran, malah batuk terus ya. Ini yang tentunya kita perhatikan juga. Kadang perlu pemberian antibiotik, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda infeksi, kemudian tiradang dan sebagainya. Kalau untuk protapnya memang tidak ada, kemudian juga individual sekali. Dan juga yang paling penting, bagaimana kita latihan penampasan tadi, karena itu untuk menormalkan kembali fungsi daripada paru. Yang terpenting itu karena apabila sudah terjadi fibrosi, saya katakan tadi bisa menetap. Kalau belum terjadi, walaupun batuk, kemudian ada sesak, itu dia bisa reversible atau kembali normal. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Razaki. Ini sepertinya pertanyaan untuk Dr. Hermina lagi. Saya pernah mendapat kasus HHS dok laki-laki 28 tahun, GDS besar 600, pH darah besar dari 7,3, RCR normal, elektrolit normal, lokasih 13 ribu. Saya sudah lakukan rehidrasi sebanyak 3 liter cairan NACL, 0,9 persen. Saya hentikan karena ada mulai ada ronsi. Namun GDS masih besar 600. Lalu diberikan insulin Novo Rapid 20, SC dibaringin dengan drip insulin 50 per jam, namun GDS besar 600. Kesadaran semakin menurun, 2 jam kemudian WB buruk dipasang ventilator, namun 1 jam kemudian pasti tidak tertolong. Bagaimana sebaiknya ya dok, untuk kasus sebegian yang GDS-nya tidak kunjung berespon terhadap insulin? Apakah bisa diberikan SC insulin Rapid Action? Apabila bisa rentang waktunya berapa dok? Terima kasih. Jadi untuk kasus HHS, ini ya kasus HHS tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, merupakan emergensi di bidang drip. Jadi idealnya adalah menggunakan continuous insulin, jadi menggunakan pump. Jadi saya rasa sudah benar penanganannya. Kenapa kok pasien ini sampai meninggal? Nah ini kita harus cari. Kan HHS itu tidak muncul begitu saja. Pasti ada faktor pemicunya. Jadi saya jelaskan faktor pemicunya bisa infeksi, kemudian juga bisa infak neopat akut, kemudian bisa juga suatu CBA, kalau misalnya ada stroke, perdarahan misalnya, itu juga bisa memicu terjadinya HHS. Kemudian juga kondisi pankreatitis akut. Pankreatitis akutnya juga sering kita jumpai pada pasien-pasien diabetes, dan memang mortalitasnya cukup tinggi pada pankreatitis akut. Kita harus memastikan dulu, seringkali penyebab kematian KAD maupun HHS itu bukan hanya karena gula darahnya, tapi karena penyakit penyertanya, atau penyakit pemicunya, itu yang harus kita perhatikan. Saya rasa kalau memang sudah dijalankan semua dengan baik, kenapa kalau gula darahnya tadi masih tetap tinggi? Mungkin sebetulnya gula darahnya 1.000 atau 1.300. Jadi pada saat diberikan insulin, targetnya memang penurunannya sekitar 60-an, 60-75 mg per desiliter. Jadi kalau memang baru 3 jam, turunnya kalau misalnya awalnya 1.300, mungkin baru turun sekitar 1.000. Kalau kita mengeceknya pakai gula darah yang stick, yang maksimal hanya 500, tidak terdeteksi. Jadi kalau misalnya ada fasilitas pemisaan gula darah serum, pada kondisi yang HHS atau KAD, sebaiknya kita cek. Saya pernah menjumpai pasien umur 27 atau 28, lagi ngantri pemerisaan di konter, lagi ngantri tiket, itu dia pingsan kejang-kejang. Ternyata dicek gula darahnya HHS. Waktu kita ambil pemisaan serum, ternyata 1.300. Jadi kalau seperti itu, kita jangan berharap nanti 3 jam gula darahnya akan terdeteksi, jadi 400 ya jauh kan masih HHS. Jadi yang penting kita sudah melakukan secara sesuai potap, mungkin penyebab kematiannya bukan karena HHS, tapi mungkin ada penyakit penyerta yang lain yang mungkin belum terdeteksi pada saat itu. Bisa infok mutat akut, mungkin ada stroke, mungkin pankreatitis akut, itu juga sering kita cinta. Jadi gitu. Terima kasih, Dutra Minah. Ada bertanya lagi, pasien dengan KAD, apakah bisa menggunakan insulin secara SC? Berapa KHK dosisnya? Ya, tadi sudah saya jelaskan rasanya ya, yang sebutan tadi ya, ada penelitian sebelumnya tahun 2006 itu, menggunakan insulin sebutan 4-6 unit, tiap 1-2 jam, itu ternyata cukup efektif untuk mengendalikan gula darah pada kondisi KAD yang tidak komplikatif, pada kondisi KAD yang ringan atau sebagian. Dan kalau terpaksa, misalnya tidak ada fasilitas, atau pasien misalnya mungkin tidak sulit akses vaskulernya, ya mungkin bisa kita berikan. Kalau yang muda tadi, yang menggunakan rumus prof askander tadi ya, jadi rumus minus 1, 4 unit seputan ya, kan kalau menggunakan rapid acting kan juga cepat ya, hanya 5 menit sudah bekerja. Kita kan menggunakan regular insulin, biasanya untuk intravena itu kan supaya efeknya cepat. Tapi kalau kita menggunakan yang rapid kan juga sekarang, rapid itu juga sangat cepat ya, 1-2 menit sudah bekerja, bekerja, maksimal 5 menit sudah bekerja. Jadi bisa kita berikan sebagai alternatif kalau tidak ada infus atau tidak ada pang. Demikian berikutnya. Kemudian dari Dr. Devi Iskandar, Dr. Hermina, apakah ada suplemen supaya pankreas pasien diabetes tidak semakin rusak? Atau supaya tidak semakin rusak sel betanya, dok? Atau hanya dengan obat diabetes umur hidup saja? Terima kasih. Jadi untuk mengeman-eman sel beta pankreas kita, maka kita harus menghindari terjadinya resistensi insulin. Kalau terjadi resistensi insulin, maka sel beta pankreas kita itu akan dipaksa bekerja keras. Kalau dipaksa bekerja keras, maka nanti lama-lama akan mati. Jadi kalau pasien diabetes, pada saat dia terdiagnosis diabetes, itu fungsi sel beta pankreas itu berkurang sampai 50%. Dan ada penelitian di Inggris, di UK, itu ternyata setelah melewati 5 tahun, itu sel beta pankreas kurang lebih tinggal 5%. Pada 80% penderita di hati. Jadi memang kalau untuk duplemen yang bisa mempertahankan sel beta, sebaiknya adalah kita jangan sampai membuat sel betanya itu bekerja keras. Dengan arti kata kita harus menjaga pola makan, sedang mungkin, pola makan, pola hidup. Kalau misalnya kebutuhan kalorinya kita hanya 1.500, misalnya yang masuk itu 2.000, maka otomatis kan pankreasnya akan kerja lebih keras untuk memproduksi insulin lebih banyak. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut dengan endotune disarpture. Endotune disarpture itu adalah suatu zat-zat, zat-zat kimia atau zat-zat yang tidak baik, yang bisa merusak penger pankreas. Contohnya rokok. Kemudian penggunaan plastik yang tidak benar. Itu ternyata bisa menjadi suatu endotune disarpture. Jadi memicu kerusakan pada sel-sel endotune. Terutama kalau misalnya dalam hal ini, pada diapit adalah sel pankreas. Jadi itu yang bisa dihindari. Jadi memperbaiki pola hidup, kemudian menghindari endotune disarpture, banyak mengkonsumsi makanan yang sehat, memperhatikan, tadi terutama BGL, sekarang yang digalakkan ke mentes itu, garam, gula, dan mak. Oke, terima kasih sudah termina. Pertanyaan dari Dr. Stephen dan Dr. Zaki. Dr. Zaki izin bertanya, dok, kepada pasien COVID yang telah dinyatakan sembuh, pemeriksaan kesehatan, atau follow-up program penunjang yang dapat dilakukan kedua pada pasien lansia dengan comorbid yang sembuh dari COVID. Sering saya dapatkan di dimer yang tinggi. Untuk terapi oral, rawat jalan yang dapat diberikan dan evaluasi selanjutnya. Terima kasih sebelumnya, dok. Ya, saya jawab saja ya. Intinya kalau memang COVID itu pemeriksaannya individual ya, tergantung penilaian atau asesmen daripada kita. Misalnya, kalau misalnya fungsi paru-parunya terganggu, kita bisa melakukan pemeriksaan ronson-torak, kemudian pemeriksaan lab tadi ya, lab lengkap, karena kita juga bisa mendeteksi apakah ada sisa-sisa daripada COVID efeknya terhadap organ tubuh kita ya. Kemudian juga bisa dilakukan uji paru dan sebagainya ya. Kemudian juga comorbid-comorbid, ini yang tadi harus kita kontrol ya tentunya ya, misalnya dipertensi, DM, dan sebagainya. Obat-obat rutinnya tetap harus kita lanjutkan. Karena apabila comorbid ini tidak terkontrol dengan baik, ini akan memperlama penyembuhan daripada kondisi-kondisi pasca COVID ya. Kemudian juga untuk terapi-terapi memang individual sekali. Kemudian juga harus dilakukan rehabilitasi medik ya, termasuk tadi rehabilitasi respirasi, kemudian pengukuran saturasi yang berkala, sampai memang benar-benar dinyatakan kondisinya oleh dokter yang merawat itu dikatakan sembuh seperti kondisi sebelum COVID ya. Kemudian juga mengenai di-dimer ya, kita sering jumpai juga di-dimer yang tinggi ya pasca COVID. Jadi kita memang tidak melihat angka di-dimer-nya, Bu Dede, karena kita melihat kinis daripada pasien, di-dimer itu bisa jadi sisa-sisa daripada di-IC, kondisi disseminated intrafaskular coagulation tadi, salah satu pemberatannya daripada COVID ya, berkoagulasi. Memang biasanya tetap diberikan anti-koagulan oral, ini berkala diperiksakan ke DPJP ya, yang merawat apakah penyakit dalam atau jantung dan sebagainya, sampai dinyatakan memang kondisi daripada pasien itu aman. Jadi di-dimer ini sebenarnya nanti lama-lama dia akan turun sendiri, tapi itu individual sekali, ya berbeda-beda, ada yang menetap lama, tapi tidak usah khawatir, intinya setelah dinyatakan sembuh atau COVID-nya negatif, jadi memang beberapa kondisi di-dimer tinggi ini menetap cukup lama, tapi lama-lama pengalaman kita dia akan turun sendiri seiring dengan pemulihan kondisi pasien. Terima kasih. Bila tidak ada gejala lagi, perlu nggak pasien post-COVID check-up paru atau lab di-dimer atau darah yang lain lagi, dok? Apakah mungkin akan ada gejala menyusul terkait long COVID? Ya, tadi tergantung penilaian ya, jadi penilaian apakah perlu dilakukan ronsen dan sebagainya, ya karena kadangkala memang ronsennya itu belum normal, tapi secara klinis kondisi pasien sudah membaik, jadi ronsen itu terlambat mengikuti kondisi klinis daripada pasien. Jadi kadangkala secara klinis dia sudah baik, tapi ronsennya belum normal. Tapi memang evaluasi itu tergantung sekali, individual sekali. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini harus dilakukan ronsen ulang, ini harus dilakukan pemirsaan lab lengkap, ini memang tergantung daripada kondisi pasal COVID dari masing-masing pasien. Makasih. Kepada Ibu Dr. Hermina dari Agus Winarsho, kalau cangkok pankreas dari organ manusia lain atau dari binatang pada pasien BM tipe 1 atau 2 di negara maju, ini mungkin apa ini maksudnya? Mungkin apa ya? Pendapat. Apa bagaimana ini? Tidak ada penyelesaian pertanyaannya. Ya, Bu Dede. Memang cangkok pankreas biasanya dilakukan untuk pasien diabetes tipe 1. Itu berasal dari manusia yang sudah mengalami mati batang otak. Jadi yang dinyatakan meninggal, mati batang otak, kemudian dia mendonorkan organnya, itu bisa dilakukan cangkok pankreas. Jadi pankreasnya nanti dicangkokkan ke pasien diabetes tipe 1. Itu yang dilakukan. Namun sekarang yang berkembang juga adalah cangkok pankreas menggunakan sel punca atau stem cell. Jadi pada pasien-pasien dimasukkan, diberikan, transplantasi sel-sel stem cell. Yang diharapkan sel-stem cell tadi itu akan meregenerasi dari sel beta pankreas. Tapi memang saat ini masih dalam fase penelitian. Termasuk S3 saya kemarin itu, saya melakukan cangkok pankreas pada tikus dari stem cell lemak. Jadi sel lemaknya tikus itu kita ambil, kita pilih stem cell-nya, kemudian kita ubah secara in vitro, secara laboratorio menjadi sel penghasil insulin. Jadi dia bisa menghasilkan insulin secara in vitro, kita masukkan lagi ke dalam tikus. Kemudian kita cek ternyata kadar gula darahnya bisa baik. Jadi kadar gulanya turun. Ini nanti yang akan menjadi terapi masa depan. Jadi terapi stem cell untuk pada pasien-pasien yang sudah gagal sel beta pankreasnya. Namun saat ini tahapnya masih penelitian. Karena ada beberapa kendala yang terjadi. Yang pertama adalah ternyata pada pasien-pasien yang kita transplant dengan stem cell tadi, setelah beberapa saat itu juga terjadi apoptosis juga pada sel transplannya tadi. Ada beberapa yang mengalami apoptosis, karena memang dia sel donor. Pada sel donor itu kita harus memilih juga HLA dan segala macam. Jadi masih dalam tahap penelitian. Kemudian yang bertanya, apakah ada obat untuk memperbaiki pankreas? Jadi obat diabetes itu ada yang bekerja pada pankreas, ada yang bekerja pada ginjal, ada yang bekerja di upsus. Jadi kalau golongan DPP-4, GLP-1 agonis, itu dikatakan dia mempunyai efek perbaikan pada sel beta pankreas. Tapi kalau obat khusus untuk memperbaiki sel beta pankreas, tidak ada. Jadi yang masih dikembangkan adalah terapi stem cell tadi. Terima kasih, Dr. Hermina. Ini sepertinya ke Dr. Azaki. Ayah saya umur 86 tahun di biak mulai COVID. Lab albumin glubulin tidak bagus, tidak diberikan obat COVID. Hanya steroid. Alasannya ginjalnya tidak bagus. Di rumah minum obat macam-macam tidak apa-apa. Dua hari kemudian Bapak meninggal. Obat COVID apa yang bisa diberikan untuk pasien dengan gangguan ginjal? Terima kasih, Bu Didi. Memang kita lihat tadi kondisinya bagaimana terlebih dahulu. Karena terapi COVID ini sangat variatif. Demikian. Individual. Untuk gejala sedang sampai berat, kita memang sering memberikan antikoagulan. Apakah itu sebagai profilaksis? Ataupun memang sudah terjadi kondisi-kondisi di IC. Karena seringkali memang komplikasi yang sering adalah di IC. Jadi ada hiperkoagulasi di situ. Sehingga harus diberikan semacam pengencer darah. Dan juga tadi manifestasinya macam-macam ya, Bu Didi. Bisa ke jantung, ke paru, termasuk ke ginjal. Dan gangguan ginjal yang terjadi biasanya karena ini virus adalah cedera atau gagal ginjal akut, gangguan ginjal yang akut. Jadi apabila virusnya itu sudah tereliminasi, kemudian terapi-terapi kita adekuat. Tadi yang ke berbagai macam sistem organ biasanya fungsi renalnya akan kembali normal. Intinya demikian. Bisa diberikan terapi pengenti ginjal seperti hemodialisa apabila terapi medikamentosa tidak efektif untuk memperbagi fungsi ginjal. Jadi intinya demikian. Dan dosisnya tentunya, misalnya pemberian antikwagulan, ada antikwagulan tertentu yang tidak aman digunakan ke ginjal. Kita pilih antikwagulan yang aman ke ginjal. Jadi memang ini individual sekali karena dia sifatnya sistemik. Kalau sedang sampai berat gejalanya biasanya kita berikan banyak obat yang bisa memperbaiki berbagai sistem organ tubuh. Jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan terapi COVID-19 untuk satu individu dengan individu lain. Terima kasih. Berbeda ya, tergantung apa penyukupnya juga. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa ada batas nilai di DIMER yang perlu dievaluasi atau diobati pada pasien penyintas COVID-19 yang sudah tidak ada gejala? Ya memang tadi di DIMER ini individual ya, Bu Didi. Jadi selama dia tidak ada pemberatan secara klinis, intinya dia mendekati normal itu sudah dinyatakan aman. Kemudian juga untuk menetapnya berbeda-beda pasca COVID-19. Tapi selama masih COVID-19 memang dia diberikan antikwagulan. Saya kira demikian. Terima kasih. Pertanyaan ini dari Bapak Syaril, WNP anaknya sudah dua kali vaksin, tapi tercatat hanya peduli lindung, hanya satu kali. Bagaimana itu sudah kemana diurus atau harus vaksin lagi? Saya rasa itu ke puskesmas tempat dia vaksin itu kan atau di mana vaksin itu mungkin Bapak bisa tanyakan ke situ lagi. Kenapa yang keluar di peduli lindung itu hanya satu kali? Mungkin itu Bapak bisa tanya ke tempat Bapak yang vaksin, anaknya vaksin di mana? Mungkin bisa Bapak tanya ke sana lagi. Kemudian dari Megawati, adik saya vaksin Moderna, terus minggu kemudian rambutnya rontok sampai mau botak. Apakah bisa vaksin lagi untuk dosis dua? Ya emang berapa efek sampingnya ya. Tapi kalau kaya kerontokan tadi ya saya kira jarang ya BDD ya. Ya jarang sih. Biasanya demam itu kadang-kadang. Ya seringnya kalau Moderna yang saya alami ya sebagai ketua Pogja Kipi, demam, gregus, menggigil gitu ya sama nyeri di tempat suntikan yang lama ya. Tapi intinya kalau kondisi-kondisi seperti ini mungkin ada penyakit-penyakit lain saya kira ya. Dan untuk rontok rambut dan sebagainya ini tidak merupakan kontraindikasi untuk suntikan kedua. Ya terima kasih Bapak-Ibu peserta webinar kita malam ini. Saya sudah membacakan semua pertanyaan yang masuk di chat room. Terima kasih kepada Dr. Azaki yang sudah menjadi pembicara kita malam ini. Dan juga kepada Dr. Hermina yang telah penyelebar untuk mengaparkan tentang diabetes melitus. Semoga ini bisa menjadi menambahnya ilmu untuk kita. Dan juga apa tindakan-tindakan yang akan diberikan kepada pasien COVID atau pasien diabetes melitus. Untuk itu kita mau terima kasih kepada kedua narasumber kita pada malam ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat kita pergunakan dengan baik. Nah kepada juga Bapak-Ibu peserta webinar kami ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi di acara kita malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara webinar berikutnya. Saya Ibu Dede Safero moderator pada malam ini mohon pamit. Semoga kita selalu sehat dan lefiat sehingga kita tetap bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Dr. Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dede yang telah bersedia menjadi moderator pada malam ini. Baiklah kita dengarkan dari masing-masing pembicara ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada para peserta webinar untuk jangan lupa mengisi daftar kandiran dan mengerjakan post-test. Untuk mendapatkan e-certifikat dengan dua SKP ini. Untuk e-certifikatnya sendiri akan dikirim kurang lebih tujuh hari melalui nomor WhatsApp yang telah diisi dari link presensi. Lalu tautan untuk pengisian daftar kandiran dan post-test telah kami bagikan di kotak pesan di Zoom. Saya juga ingin menyampaikan bahwa bagian berdonasi dapat mengupload bukti transfernya di bagian bawah form presensi. Jika transfernya menyusul silahkan mengisi form presensi terlebih dahulu. Nanti dapat mengisi ulang kembali form presensi dengan mengupload bukti transfer. Jika ada kendala mengupload bukti transfer, para peserta dapat menghubungi kotak pesan di nomor 0818-0483-7095. Sekian lagi saya ulangi, untuk kontak pesan donasi dapat dihubungi di nomor 0818-0483-7095. Baik, untuk link materi juga telah kami share ya di kotak pesan di Zoom. Telah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada para pembicara kita yang luar biasa pada malam ini. Dr. Azaki dan Dr. Hermina. dan tidak lupa terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung dalam kegiatan webinar malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga apa yang kita dapatkan dalam webinar malam ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.